Warisan ini datangnya terlambat. Faktanya, itu juga salahnya. Jika dia bersedia membawa serta Putri Duyung, maka Putri Duyung sudah mendapatkan warisan ini. Jika dia mendapatkan warisan ini, mungkin lima leluhur Putri Duyung tidak akan memberontak. Itu semua salah takdir. Namun, banyak hal yang tidak dapat diprediksi. Mungkin ketika Putri Duyung memperoleh warisan, lima leluhur Putri Duyung tidak akan menahan diri. Sebaliknya, mereka malah menjadi lebih agresif dan berencana membunuh Putri Duyung dan merebut warisannya. Ini bukanlah hal yang mustahil. Sekitar setengah jam berlalu, tiba-tiba, Putri Duyung mengerang teredam, dan wajahnya berubah. Murid Kinfei yang mengerut, dan sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Segera setelah, Putri Duyung meraung kesakitan, dan sembilan pasang sayap emas tiba-tiba muncul di punggungnya. Ini. Mata Kinfei yang kusam. Setelah sembilan pasang sayap muncul, rasa sakit di wajah Putri Duyung berangsur-angsur hilang. Tapi matanya masih tertutup. Sembilan pasang sayap di punggungnya mengepak dengan lembut. Gaunnya berkibar tertiup angin, dan rambut emasnya menari di belakangnya. Wajahnya yang tak tertandingi diliputi lapisan cahaya harta karun yang kabur, seolah-olah malaikat dari dunia abadi telah turun. Ledakan. Tiba-tiba, aura di tubuh Putri Duyung melonjak keluar. Dan itu terus melonjak. Pada akhirnya, ia melonjak ke tahap awal alam Dewa Perang. Ini adalah Dewa Perang. Tubuh Tuan Mudahau bergetar, dan wajahnya penuh ketakutan. Ada sedikit senyuman di mata Kinfei yang... Dia tidak hanya mendapatkan warisannya, tapi dia juga meningkatkan tingkat kultifasinya ke tahap awal alam Dewa Perang. Bagi Putri Duyung, itu benar-benar sebuah keberuntungan. Setelah beberapa saat, aura Putri Duyung masuk ke dalam tubuhnya. Bulu matanya bergetar, lalu dia perlahan membuka matanya. Mata seperti permata itu juga membawa sedikit senyuman bahagia. Kinfei yang melangkah maju dan bertanya, Warisan apa yang kamu dapatkan? Putri Duyung tersenyum tipis dan jarinya terluka. Apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Kinfei yang berubah, dan dia buru-buru menghentikannya. Tapi kemudian... Ekspresinya membeku. Darah yang mengalir dari ujung jari Putri Duyung sebenarnya berwarna emas. Apa yang sedang terjadi? Kinfei yang bingung. Sama seperti darah naga ungu emasmu, ini adalah kekuatan garis keturunan paling murni dari kami Putri Duyung emas. Juga, sembilan pasang sayap di punggungku juga merupakan apa yang seharusnya dimiliki oleh Putri Duyung emas. Putri Duyung tersenyum. Jadi begitu. Kinfei yang menganggup dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Kalau begitu, apakah sembilan pasang sayap dan kekuatan garis keturunan membawa manfaat bagimu? Tentu saja. Namun, aku akan merahasiakannya untuk saat ini. Putri Duyung tersenyum misterius. Gadis kecil, jangan membuatku tegang. Kinfei yang terdiam. Selain itu, aku juga telah memperoleh seni dewa warisan klan Putri Duyung, tapi aku masih memerlukan waktu untuk memahaminya. Putri Duyung menambahkan. Mewarisi seni ilahi. Level berapa? Kinfei yang bertanya. Putri Duyung berkata, seni ilahi tingkat tinggi. Tidak buruk, tidak buruk. Kinfei yang menganggup dan tersenyum. Belum lagi di fine arts tingkat tinggi, bahkan di fine arts tingkat rendah yang paling lemah pun jarang ditemukan di kin besar dan benua yang terlupakan. Untuk bisa mendapatkan warisan ini, kekuatan Putri Duyung telah meningkat puluhan bahkan ratusan kali lipat. Kinfei yang terkekeh dan berkata, Sekarang istriku telah menjadi begitu kuat, tolong jangan menyiksaku di masa depan. Siapa istrimu? Putri Duyung tersipu dan menatapnya tajam. Kinfei yang tertawa dan membungkuk ke danau, Terima kasih, senior. Terima kasih, leluhur. Putri Duyung juga menundukkan kepalanya untuk melihat ke danau dan membungkuk hormat. Dewa perang. Tuan Mudahau memandang mereka berdua dan bergumam pada dirinya sendiri, tatapannya perlahan menjadi berapi-api. Ini adalah tujuan yang harus dia kejar. Putri Duyung melirik Tuan Mudahau dan bertanya dengan suara rendah, Perhentian berikutnya, kita akan pergi ke mana? Pulau Naga. Kata Kinfei yang. Karena tidak disegel di Pulau Ilahi, kemungkinan besar ia berada di Pulau Naga. Karena Pulau Naga masih berada di luar King Hai dan Laut Pedalaman. Saat itu, menghadapi kejaran keluarga Mudan Menara, dia dan Kinruo Shuang melarikan diri ke Pulau Naga. Tuan Mudahau mengepalkan tangannya dan menggelengkan kepalanya, saya tidak akan pergi. Tidak pergi. Kinfei yang terkejut dan bertanya dengan curiga, mengapa tidak? Apakah kamu tidak ingin menyelamatkannya? Sebelumnya, saya memang ingin menyelamatkannya. Tapi saat aku melihat Putri Duyung menerobos dewa perang, aku tiba-tiba terbangun. Ini sama sekali bukan yang kuinginkan. Terlebih lagi, dia adalah orang berdosa, dia harus membayar harga atas kesalahan yang dia buat. Kata Tuan Mudahau. Ada sedikit senyuman di mata Kinfei yang, tapi dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu serius? Jangan bilang aku tidak ingin membantumu, sebenarnya aku sudah berencana membantumu menyelamatkannya. Apakah kamu akan berbaik hati? Tuan Mudahau mencibir. Kinfei yang berkata, tentu saja aku tidak begitu baik, tapi bagaimanapun juga dia adalah ayahmu, aku harus memberimu wajah. Saya tidak membutuhkan wajah ini. Ayah. Saya tidak ingin menyelamatkannya lagi. Karena dengan diriku yang sekarang, aku tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya sama sekali. Jika dia tidak bertobat setelah aku menyelamatkannya dan terus merusak menara dan benua yang terlupakan, maka aku akan benar-benar menjadi orang berdosa selamanya. Jadi biarkan dia perlahan-lahan bertobat di laut tak berujung. Kata Tuan Mudahau. Kinfei yang berkata, maksudmu, tunggu sampai kamu memiliki kemampuan untuk mengendalikannya sebelum menyelamatkannya. Itu benar. Ketika saya memiliki kemampuan, saya tidak akan takut dia keluar untuk menimbulkan masalah lagi. Karena aku akan menghentikannya. Jika aku tidak punya pilihan, aku bahkan akan mengakhiri hidupnya dengan tanganku sendiri. Tuan Mudahau mengepalkan sepuluh jarinya dan mengucapkan kata demi kata. Pada saat ini, dia tidak lagi putus asa seperti sebelumnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan ketajaman yang mengejutkan. Kinfei yang menatapnya dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, saya sangat bersyukur Anda memiliki kesadaran seperti ini, dan saya juga bahagia untuk miliaran makhluk hidup di benua yang terlupakan. Jangan bertingkah terlalu tinggi dan perkasa. Cepat atau lambat, aku akan menyusulmu, dan bahkan melampauimu. Tuan Mudahau dengan dingin mendengus dan mengulurkan tangannya, kembalikan tas kosmos kepada aku. Kinfei yang melambaikan tangannya dan melemparkan tas kosmos kepada Tuan Mudahau. Tunggu saja, aku akan memberitahumu bahwa aku tidak kalah dengan siapapun. Setelah Tuan Mudahau selesai berbicara, dia membuka portal dan masuk tanpa menoleh ke belakang. Setelah portal menghilang, Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berbalik untuk melihat Putri Duyung dan berkata, aku akan membawamu ke Laut Azure untuk berjalan-jalan. Putri Duyung menganggup dan bertanya, Anda membawa Tuan Mudahau mencari Tuan Menara untuk mengujinya, kan? Ya. Jika dia benar-benar ingin menyelamatkan Master Menara, aku akan langsung membunuhnya. Tetapi hasilnya sangat mengejutkan. Bahkan sebelum kita menemukan Master Menara, dia sudah sadar. Sebenarnya, itu juga karena kamu. Melihatmu menerobos ke level Dewa Perang, dia tiba-tiba tersadar. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Putri Duyung terkikik, kalau begitu, bukankah seharusnya kamu memberi hadiah padaku? Kinfei yang tercengang. Dia segera berbalik dan memeluk Putri Duyung. Dia mendekat ke telinganya dan berkata sambil tersenyum nakal, lihat, tidak ada orang di sekitar. Bukankah kita harus melanjutkan apa yang belum kita selesaikan di lautan keputusasaan? Sialan mesum. Putri Duyung dengan malu-malu menundukkan kepalanya dan memarahi dengan suara rendah. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Ibu kota kekaisaran, alun-alun pusat distrik pertama menyambut suasana meriah. Pertama, sekelompok besar tentara kirin muncul dan mengepung alun-alun. Masing-masing dari mereka mengenakan baju perang dan memegang tombak, tampak megah. Mengikuti mereka adalah sekelompok kasim dan pelayan istana. Mereka membawa segala macam barang untuk menghiasi alun-alun. Mereka sangat sibuk. Hari ini hari apa? Bukan hanya pasukan kirin pribadi kaisar yang datang, tapi para kasim dan pelayan istana juga keluar. Dari dekorasi di alun-alun, sepertinya ada yang akan menikah hari ini. Tapi siapa? Siapa? Mungkinkah itu pangeran Qin Fei Yang? Itu mungkin. Saya sangat iri. Saya ingin tahu putri keluarga mana yang dipilih oleh Yang Mulia. Yang Mulia seperti matahari di langit sekarang. Dia pasti akan menjadi kaisar Qin besar di masa depan. Bahkan jika wanita yang dia pilih berasal dari keluarga paling biasa, dia akan langsung terbang ke langit dan mencapai kesuksesan yang luar biasa. Jalanan di sekitar alun-alun sudah dipenuhi lautan manusia. Semua orang berdiskusi dengan suara pelan. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Saat itu hampir tengah hari. Alun-alun itu akhirnya didekorasi. Itu dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna. Itu sangat indah. Tanahnya juga ditutupi lapisan karpet sutra emas. Itu sangat bersih. Di depan alun-alun, puluhan kursi tertata rapi. Semuanya terbuat dari kayu foebezenan terbaik, menunjukkan aura luhur. Yang Mulia, Permaisuri telah tiba. Tiba-tiba, suara nyaring dan jelas terdengar. Mengikuti dengan cermat. Seorang pria parubaya dengan baju besi emas dengan aura luar biasa turun ke atas alun-alun. Orang ini adalah komandan tentara Kirin. Dengan bantuan gerbang kelahiran kembali, dia juga terlahir kembali. Selamat datang, Yang Mulia, Permaisuri. Pada saat yang sama, tentara Kirin, pelayan istana, Kasim, dan orang-orang di jalan sekitar semuanya berlutut dan bersujud. Komandan tentara Kirin juga menghadap istana kekaisaran dan setengah berlutut di kehampaan. Ekspresinya sangat penuh hormat. Segera. Sekelompok sosok mengudara dan tiba. Pemimpinnya sebenarnya adalah kaisar dan istrinya. Berikutnya adalah kaisar Hong, kaisar Chen, empat kakek keluarga Lu, Kin Yuan, Tan Tai Li, Yesu, kaisar Putri Duyung, Zhao Tai Lai, dan lainnya. Bahkan ada Liu Zi, Jiang Zheng Yi dan istrinya, Pak Tua Ren dan Ren Duxing, Wang Yang Feng, Yan Nanshan, Feng Cheng, Paman Hei, kakek Zhao Suang, Pak Tua Zhao, Lu Yun, dan lainnya. Dan ada juga seorang lelaki tua yang sangat mencolok, Li Hei. Namun saat ini, tidak ada perbedaan antara raja dan menteri. Mereka berbicara dan tertawa. Sangat harmonis. Terlebih lagi, mereka semua mengenakan pakaian gembira. Bangkit. Semua orang mendarat di alun-alun. Kaisar melambai kepada orang-orang di sekitar dan tersenyum. Terima kasih, Yang Mulia. Orang-orang berkata dengan hormat dan bangkit satu demi satu, menatap Jiang Zheng Yi dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu. Yang Mulia menoleh untuk melihat Pak Tua Ren dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, semuanya, silakan duduk. Pak Tua Ren berkata, Yang Mulia, bagaimanapun juga kami adalah menteri. Tidak pantas duduk sejajar dengan Yang Mulia. Seperti yang saya katakan, tidak ada perbedaan antara raja dan menteri saat ini. Lagi pula, semua orang di sini telah menjaga Feiyang. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Kaisar berkata sambil tersenyum. Ya, tanpamu, tidak akan ada Feiyang hari ini. Lu Kiyuyu mengangguk. Jika itu masalahnya. Pak Tua Ren memandang Jiang Zheng Yi dan yang lainnya, lalu memandang Kaisar dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu kami akan menerimanya dengan hormat. 1902 Ketika semua orang sudah duduk, Lu Yun bertanya dengan curiga, apa yang dilakukan Qin Feiyang ini? Kenapa dia belum kembali? Ren Duksing memandang Tantai Li dan bertanya, Nyonya Tantai, bukankah Anda mengatakan bahwa dia ada di benua yang terlupakan? Tahukah Anda situasinya? Tantai Li menggelengkan kepalanya. Dalam hal senioritas, dia adalah yang tertinggi di sini. Jadi bahkan Kaisar, Kaisar Chen, dan Kaisar Hong pun menghormatinya, belum lagi Ren Duksing dan yang lainnya. Lalu kemana perginya anak ini? Mungkinkah dia lupa? Semua orang mengerutkan kening. Mustahil. Pernikahan Lu Hong adalah masalah besar, tidak peduli betapa sibuknya Tuan Muda, dia tidak akan lupa. Zhao Tai Lai tertawa. Seperti yang diharapkan dari orang yang paling ku percayai, kamu sangat mengenalku. Terdengar tawa ringan. Mengikuti dengan cermat. Qin Fei Yang membawa Putri Duyung dan turun ke alun-alun. Jadi wanita yang disukai yang mulia adalah dia. Dia memang cantik nasional. Tapi kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Itu bukan intinya. Intinya kalau dilihat dari pakaiannya, sepertinya mereka belum akan menikah. Melihat Qin Fei Yang dan Putri Duyung berjalan beriringan, orang-orang di jalan sekitar sedang berdiskusi. Bocah nakal, kamu akhirnya mau kembali. Tahukah kamu bahwa sejak kamu bangun, kakek dan kakekmu ingin berbicara baik denganmu. Tapi kamu pergi selama setengah bulan. Orang tua ini benar-benar tidak mengerti apa yang menarik bagimu di Laut Keputusasaan. Kaisar Hong memandang Qin Fei Yang dengan wajah cemberut. Apa yang membuatku tertarik? Bukankah kamu menanyakan hal yang sudah jelas? Qin Fei Yang terkekeh. Bajingan kecil. Kaisar Hong memarahi sambil tersenyum. Tatapan Qin Fei Yang beralih dan tertuju pada dua lelaki tua di sebelah Kaisar Hong. Itu benar. Keduanya adalah Kaisar Chen dan Lu Yun. Melihat Qin Fei Yang, keduanya tampak sedikit bersemangat. Istriku, ayo pergi. Qin Fei Yang menoleh dan tersenyum pada Putri Duyung, lalu menarik Putri Duyung yang tersipu ke arah kedua lelaki tua itu dan membungkuh. Fei Yang dan istrinya menyapa kakek. Kakek. Jangan bicara omong kosong, oke. Kami belum menikah. Putri Duyung membungkuh, menundukkan kepalanya, dan menatap tajam ke arah Qin Fei Yang. Itu hanya masalah waktu. Qin Fei Yang menyeringai. Bagus. Kaisar Chen dan Lu Yun menganggup dan membantu Qin Fei Yang dan Lu Yun berdiri. Anda. Lu Yun tidak bisa menahan tangisnya. Qin Fei Yang memandang dua lelaki tua di depannya dan menundukkan kepalanya dengan menyalahkan diri sendiri. Kakek, kakek, maafkan aku. Kamu telah sangat menderita karena aku. Apa yang kamu katakan? Kamu adalah cucu kami. Jika bukan kami yang melindungimu, siapa yang harus kami lindungi? Oke, oke. Jangan bicarakan ini lagi. Mari kita bicara baik-baik. Keduanya tersenyum dengan air mata berlinang. Oke. Qin Fei Yang menganggup. Zhao Tai Lai, Tang Hai, dan Chu Ili secara otomatis menyerahkan kursi mereka. Setelah Qin Fei Yang dan Putri Duyung duduk, mereka bertiga berdiri dengan hormat di belakang Qin Fei Yang. Sesuatu yang salah. Qin Fei Yang melirik semua orang dan berkata dengan curiga. Apa yang salah? Kaisar Chen bertanya. Kenapa saya hanya melihat generasi tua, di mana generasi muda seperti Ling Yun Fei dan Qin Ruo Shuang? Kata Qin Fei Yang. Dia tidak melihat satupun generasi muda di alun-alun. Semua orang saling memandang dan tersenyum. Kaisar Chen berkata, mereka semua sibuk. Qin Fei Yang tiba-tiba menganggupkan kepalanya. Ketika dia melihat Li He, ekspresinya sedikit terkejut. Dia berkata dengan heran, Mengapa kamu ada di sini juga? Apa maksudmu? Tidak bisakah aku datang ke grid Qin? Wajah Li He menjadi gelap dan berkata dengan marah. Tentu saja Anda bisa. Qin Fei Yang tersenyum dan memandang Zhao Tai Lai dan dua lainnya. Dia bertanya, Di mana Junior Leopard dan Yu Huang? Zhao Tai Lai tersenyum misterius dan berkata, Mereka juga punya misi. Eh. Qin Fei Yang terkejut dan berkata, Apakah hanya saya yang tidak melakukan apa-apa? Kamu berbeda. Kamu adalah penyelamat kami. Bagaimana kami bisa membiarkanmu mengkhawatirkan hal-hal ini? Cu Li bercanda. Qin Fei Yang memutar matanya dan tidak memikirkannya lagi. Dia mengobrol dan tertawa dengan Kaisar Chen dan Lu Yun. Rasa kekeluargaan dan kebahagiaan yang kuat menyelimuti alun-alun. Saat itulah tengah hari tiba. Mengaum. Tiba-tiba. Raungan binatang buas yang keras terdengar di langit di atas istana Kekaisaran dan bergema di langit di atas kota Kekaisaran untuk waktu yang lama. Itu suara Blut Kirin. Qin Fei Yang bergumam dan melihat ke arah istana Kekaisaran. Gemuruh. Segera. Suara gemuruh lainnya terdengar di langit. Seolah-olah beberapa kereta kuno datang dari kejauhan. Perlahan-lahan. Blut Kirin, Macan Tutul Emas, Raja Buaya, Raja Serigal Emas, dan binatang buas lainnya muncul di hadapan semua orang satu demi satu. Aura mereka seperti pelangi saat mereka berjalan di udara selangkah demi selangkah. Namun lucunya mereka semua diikat dengan tali merah setebal lengan. Ujung tali yang lain diikatkan pada tiga kereta emas besar. Tiga gerbong besar itu terbuat dari emas murni. Panjangnya lima atau enam meter dan memiliki ukiran naga dan burung finiks. Gong Sun Bei, Qin Ruo Shuang, Wang Zicheng, Ren Wu Shuang, Zhao Shuanger, dan yang lainnya mengikuti di samping tiga gerbong besar dan berjalan selangkah demi selangkah. Wajah semua orang penuh dengan senyuman cerah. Melihat adegan ini, Qin Fei yang tidak bisa menahan tawa. Dia sangat mengenal Blut Kirin dan binatang lainnya. Mereka semua adalah binatang buas dan sulit diatur. Kini, mereka telah menurunkan harga diri mereka dan berlari menarik kereta pernikahan. Tampaknya akhir-akhir ini di kota kekaisaran, mereka benar-benar terintegrasi dengan semua orang. Namun, orang-orang di jalanan dan bahkan orang-orang di distrik pertama tidak bisa tetap tenang saat ini. Meskipun mereka tidak tahu pada tingkat budidaya Blut Kirin dan binatang lainnya, Blut Kirin dan binatang lainnya tidak menyembunyikan aura mereka. Kekuatan suci mereka mengalir ke segala arah. Karena itu adalah kekuatan ilahi, itu pastilah binatang ilahi. Menggunakan Divine Beast untuk menarik kereta. Ini terlalu besar. Siapakah pengantin baru di tiga gerbong itu? Gemuruh. Setelah beberapa saat, Blut Kirin dan binatang lainnya mendarat di alun-alun. Ketiga gerbong itu juga mendarat dengan mantap di tanah. Kinfei yang memandang mereka satu per satu. Selain Blut Kirin dan binatang lainnya, ada juga macan tutul guntur, anjing laut, kuda laut, dan lain sebagainya. Mereka semua memancarkan aura dewa palsu sekarang. Saat itu, ketika Kinfei yang memasuki situs dewa, budidaya mereka sudah berada di puncak alam kaisar tempur bintang sembilan. Dalam beberapa tahun terakhir, kakek kedua tanpa lelah mengajari mereka. Oleh karena itu, ketika leluhur iblis mengirim orang untuk menculik mereka, mereka telah menerobos ke alam dewa palsu. Demikian pula. Sebagai orang terkuat di sekitarnya, Wang Yang Feng dan Wang Yishan juga menjadi dewa palsu. Kaisar berdiri dan melihat ke arah Blut Kirin dan binatang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, Terima kasih atas kerja kerasmu. Blut Kirin berkata, Kamu tahu kami telah bekerja keras. Nanti, ambilkan kami anggur yang enak dan biarkan kami minum sepuasnya. Kaisar tersenyum dan berkata, Kamu boleh minum sebanyak yang kamu mau. Nanti, kamu bisa minum sepuasnya. Sekarang, ayo undang pengantin baru keluar. Kaisar tersenyum dan menoleh ke arah Qin Fei Yang. Dia berkata, Fei Yang, mereka ingin kamu menjadi saksinya. Ayo. Hah. Qin Fei Yang tercengang. Dia berkata dengan canggung, Saya tidak punya pengalaman dalam hal semacam ini. Kaisar menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Pengalaman apa yang kamu butuhkan? Biarkan saja mereka keluar. Kalau begitu, itu sederhana. Qin Fei Yang tersenyum. Dia berdiri dan berjalan ke tengah alun-alun. Dia melirik ketiga gerbong dan berkata, Berhentilah membuang-buang waktu. Cepat keluar. Eh. Kaisar tercengang. Yang lain juga saling memandang. Ini terlalu sederhana. Setidaknya ucapkan beberapa kata berkah sebelumnya. Tidak bisakah? Qin Fei Yang menoleh untuk melihat semua orang. Kaisar melambaikan tangannya dan berkata, Oke, oke, oke. Ini masalah generasi muda. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Qin Fei Yang melihat ketiga gerbong itu lagi dan mendesak cepat. Aku ingin melihat siapa selain Lu Zheng dan Lu Hong yang diam-diam menikah. Lu Zheng membuka tirai dan keluar dari gerbong. Dia memandang Qin Fei Yang tanpa berkata-kata dan berkata, Sepupu kecil, saya salah. Saya benar-benar salah. Saya seharusnya tidak meminta Anda menjadi saksi. Tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Qin Fei Yang terkekeh dan berkata, Lu Hong, apa yang kamu lakukan? Tidakkah menurutmu menyenangkan bersembunyi di sana? Dengan serangkaian langkah kaki, Lu Hong keluar dengan kepala menunduk. Dia mengenakan gaun merah dengan sulaman dua burung finiks api emas di atasnya. Dia memiliki sedikit riasan tipis di wajahnya. Dia terlihat sangat natural. Rambut hitamnya diikat tinggi, tampak bersih dan rapi. Dia mengenakan mahkota burung finiks di kepalanya dan jubah merah di bahunya. Berdiri di samping Lu Zheng, dia tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat semua orang. Lu Zheng meraih tangan Lu Hong dan berkata sambil tersenyum, Hong Er, apa yang membuatmu malu? Kamu adalah karakter utama hari ini. Mendengar itu, Lu Hong mengumpulkan keberaniannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke semua orang. Qin Fei Yang memandang Lu Hong dan berkata sambil tersenyum, Kamu yang paling cantik hari ini. Terima kasih. Lu Hong menunduk lagi, wajahnya merah, dan suaranya sangat lembut hingga hampir tidak terdengar. Desir Qin Fei Yang melihat kedua gerbong lainnya dan berkata dengan tidak senang, Kalian, apakah kalian hanya berani melakukannya jika saya melakukannya? Bos, hari ini adalah hari besar kita. Tidak bisakah kamu bersabar sedikit lagi? Suara tidak puas terdengar. Hmm, suara ini. Qin Fei Yang memandang kereta itu dengan heran. Itu adalah suara Fatso. Mustahil. Fatso akan menikah. Tunggu. Siapa pengantinnya? Mengapa tidak ada berita sama sekali? Benar, kami ingin memberimu kejutan. Tidak bisakah kalian bekerja sama? Suara tidak senang juga terdengar dari gerbong lain. Ling Yun Fei. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat kereta itu lagi. Ekspresinya sangat terkejut. Saat berikutnya. Tirai kedua gerbong juga dibuka. Ling Yun Fei dan Fatso keluar hampir bersamaan. Ini benar-benar kalian berdua. Qin Fei Yang melirik mereka berdua dan tidak sadar untuk waktu yang lama. Apakah kamu tidak terkejut? Fatso menyeringai dan berkata dengan ekspresi puas di wajahnya. Ling Yun Fei juga memandang Qin Fei Yang dengan bangga. Kejutan. Wajah Qin Fei Yang berkedut. Sebenarnya tidak ada kejutan. Kejutannya cukup besar. 1903. Ada apa dengan ekspresimu? Fatso mengerutkan kening. Dia mengenakan pakaian pengantin pria dan memiliki perut buncit, seperti orang kaya. Aku hanya ingin tahu. Lagipula Ling Yun Fei adalah pria yang tampan, tapi aku benar-benar tidak mengerti. Gadis mana yang begitu buta hingga jatuh cinta padamu. Setiap orang punya kesukaannya masing-masing. Tuan gemuk tidak terlalu tampan, tapi dia memiliki hati yang indah. Fatso tersenyum bangga. Hati yang baik. Mulut Qin Fei Yang bergerak-gerak keras. Siapa yang tidak tahu orang seperti apa orang ini? Beraninya dia mengatakannya dengan lantang. Tiba-tiba, teguran marah terdengar dari balik tirai. Qin Fei Yang, aku tidak akan membiarkanmu mengganggunya. Sebelum suara itu menghilang, seorang wanita berpakaian seperti luhong keluar dan menatap Qin Fei Yang dengan ketidakpuasan. Eh! Qin Fei Yang langsung membeku di tempat. Bagaimana mungkin wanita ini? Fatso meraih tangan wanita itu dan tertawa, Bos, istri Tuan gemuk itu pemarah. Sebaiknya kau jaga kata-katamu di masa depan. Qin Fei Yang benar-benar bingung. Wanita ini adalah cucu perempuan Li He, Li Yan. Tentu saja, dia mengenal Li Yan. Dia tidak hanya cantik, tapi dia juga sangat cakep dan berbakat. Dia tidak pernah menyangka Li Yan akan jatuh cinta pada Fatso. Tunggu. Apakah dia dipaksa oleh Fatso? Memikirkan hal ini. Qin Fei Yang bergidik dan buru-buru menatap Li Yan dan berkata, Apakah Fatso mengancamu? Jangan takut padanya. Aku akan membantumu. Eh! Semua orang yang hadir tiba-tiba tercengang. Sayang. Saya juga tidak setuju. Tapi gadis ini, aku tidak tahu ada apa dengan dirinya. Dia tidak hanya ingin bersama Fatso, tapi dia juga ingin segera menikah. Li He menghela nafas secara diam-diam. Fatso terlalu berbeda dengan cucu iparnya di dalam hatinya. Bos, apa maksudmu? Fatso tersentak kembali ke dunia nyata dan berkata dengan marah. Diam. Qin Fei Yang memelototinya, lalu menatap Li Yan dan berkata, Jangan takut. Beritahu saya jika Anda memiliki keluhan. Li Yan tersenyum pahit dan berkata, Dia tidak memaksaku menikah dengannya. Aku memaksanya menikah denganku. Apa? Qin Fei Yang tercengang. Dia bertanya, Apakah kamu baik-baik saja? Saya tahu ini mungkin tampak tidak terbayangkan bagi Anda semua. Namun, inilah kenyataannya. Aku hanya menyukainya. Karena aku merasa sangat aman saat bersamanya. Lagipula, penampilan seseorang tidak menjadi masalah selama dia memperlakukanku dengan baik selama sisa hidupku. Li Yan berkata dan menatap Fatso dengan penuh kasih sayang. Seluruh tempat itu sunyi. Qin Fei Yang juga terdiam. Wanita seperti itu sangat langka. Fatso sangat tersentuh. Dia juga meraih tangan Li Yan dan berkata dengan sangat serius dan tulus, Yan Er, jangan khawatir. Tuan Gendut pasti akan memperlakukanmu dengan baik selama sisa hidupnya. Karena Tuan Gendut juga mengetahui batasannya sendiri. Itu adalah karma baik nenek moyangnya untuk dapat menikah denganmu. Idiot, jangan merasa rendah diri. Kamu laki-laki. Kamu harus mengangkat kepalamu tinggi-tinggi dan menjadi seseorang yang bisa aku andalkan. Li Yan berkata sambil tersenyum. Oke. Fatso menganggup berat dan menegakkan punggungnya. Dia menarik Li Yan dan berjalan menuju Qin Fei Yang selangkah demi selangkah. Bos, sebenarnya, saya benar-benar harus berterima kasih. Jika bukan karena kamu, Tuan Gemuk pasti sudah lama meninggal, apalagi menemukan istri yang begitu cantik. Terima kasih. Aku akan mengingat kebaikanmu seumur hidupku. Setelah si Gendut selesai berbicara, dia membungku dalam-dalam saat air mata mengalir di wajahnya. Kamu benar-benar konyol. Kami bersaudara, kenapa kamu masih mengatakan ini? Qin Fei Yang berkata tanpa daya. Bos. Fatso menatap Qin Fei Yang. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan memeluk Qin Fei Yang. Dia berteriak, Ya, kami adalah saudara. Saudara seumur hidup kami. Qin Fei Yang berkata, Oke, oke, kamu akan segera menikah. Kenapa kamu masih seperti anak kecil? Fatso menyeka air matanya, melepaskan Qin Fei Yang, dan berkata sambil tersenyum, karena kita bersaudara, di mana hadiahnya? Hadiah. Qin Fei Yang tercengang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Jadi, kamu mengucapkan begitu banyak kata-kata lembek hanya untuk hadiah. Apa lagi yang kamu pikirkan? Fatso mengertakan gigi dan berkata, Tidak. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Dia berbalik untuk melihat Ling Yun Fei, tapi ada sedikit senyuman di matanya. Pelit. Fatso mengerucutkan bibirnya. Qin Fei Yang berkata, Ling Yun Fei, siapa istrimu? Ling Yun Fei tersenyum jahat dan berbalik untuk melihat ke dalam mobil. Istriku, ini waktunya kamu muncul. Seorang wanita berjalan perlahan, berdiri di samping Ling Yun Fei, dan tersenyum pada Qin Fei Yang. Itu kamu. Qin Fei Yang tersenyum. Wanita ini adalah cucu tuan tua Zhao, Zhao Suang Er. Zhao Suang Er tersenyum dan berkata, Apakah kamu terkejut? Sedikit. Tapi kamu dan Ling Yun Fei bersama. Ada baiknya kamu tidak membiarkan orang lain memanfaatkanmu. Kata Qin Fei Yang. Apa yang kamu bicarakan? Zhao Suang memelototinya. Istriku, bos Qin memujimu. Jika kamu jatuh ke tangan pria lain, itu akan terlalu mudah baginya. Kata Ling Yun Fei. Hentikan omong kosongmu. Apa telingamu gatal? Zhao Suang Er langsung menatap tajam ke arah Ling Yun Fei. Jangan, jangan, jangan. Begitu banyak orang yang menonton. Tinggalkan aku sedikit muka. Ling Yun Fei buru-buru melambaikan tangannya, dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. Eh. Qin Fei Yang terkejut dan bercanda, Ling Yun Fei, saya ingat terakhir kali Anda mengatakan bahwa seseorang ditundukkan oleh Anda. Wajah santai Zhao Suang langsung menjadi tidak bersahabat lagi. Benarkah? Jangan bicara omong kosong. Ling Yun Fei tertawa. Haha. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, kalian semua, cepat datang dan sajikan teh untuk orang yang lebih tua. Aku akan menanganimu malam ini. Zhao Suang Er mendengus dan memimpin untuk turun dari kereta. Bos Qin, kamu benar-benar membuatku menderita. Ling Yun Fei mengerutu dalam hatinya dan buru-buru menindak lanjutinya. Qin Fei Yang berkata, ayo, sajikan teh. Langsung. Tiga pelayan istana keluar dengan nampan yang sangat indah. Tidak perlu membicarakan apa yang terjadi selanjutnya. Adapun Li He, meskipun dia memiliki pendapat kecil, selama cucunya bahagia, dia tidak peduli. Ia pun menyiapkan kado pernikahan untuk keduanya. Liu Zi, Pak Tua Zhao, kakek kedua dan yang lainnya tentu saja sangat bahagia. Tentu saja. Mereka pun menyiapkan kado pernikahan untuk anak dan cucunya. Meskipun hadiahnya tidak terlalu mahal, itu adalah niat dan berkah tulus dari para tetua. Sangat senang. Putri Du Yang berjalan ke sisi Qin Fei Yang dan memandang ketiga pasangan itu sambil tersenyum. Ada sedikit rasa iri di matanya. Lu Qiuyu, Kaisar, Kaisar Hong, dan Kaisar Chen memandang Ling Yun Fei dan enam orang lainnya, lalu memandang Qin Fei Yang dan Putri Du Yang dengan ekspresi penyesalan. Qin Fei Yang melihat semua ini. Di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan perasaan bersalah. Dia meraih tangan Putri Du Yang dan berbisik, jangan khawatir, di masa depan, aku pasti akan memberimu pernikahan megah dan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Putri Du Yang tertegun dan tidak berkata apa-apa. Jejak harapan muncul di matanya yang indah. Bibi, Paman, silakan minum teh. Tidak hanya para tetua seperti Liu Zi dan Pak Tua Zhao, tetapi bahkan Kaisar, Lu Qiuyu dan yang lainnya, Ling Yun Fei dan enam orang lainnya juga maju untuk menyajikan teh. Di alun-alun, terdengar tawa. Akhirnya, Fatso membawa Lian dan berjalan ke arah Qin Fei Yang dan Putri Du Yang, memberikan mereka cangkir teh, dan berkata, Bos, kakak Ipar, silakan minum teh juga. Kami. Keduanya saling memandang. Putri Du Yang buru-buru berkata, ini tidak pantas, Bibi dan yang lainnya semuanya adalah orang tua, kamu harus menyajikan teh, tapi kami. Meskipun kami satu generasi, orangtuaku meninggal lebih awal, dan aku hanya memiliki paman Hai di sisiku. Paman Hai, yang merupakan Situ Hai, juga hadir pada saat itu. Dan Bos, saya selalu memperlakukan dia sebagai kakak kandung saya. Seperti kata pepatah, kakak laki-laki itu seperti ayah, dan kakak ipar seperti ibu, jadi kamu harus minum secangkir teh ini. Fatso memandang Qin Fei Yang dan Putri Du Yang dan berkata, Ini. Putri Du Yang memandang Qin Fei Yang. Karena kamu sudah bilang begitu, ayo minum. Qin Fei Yang tersenyum, mengambil cangkir teh, dan meminumnya dalam sekali teguk. Menurutku aku belum menjadi saudara ipar mereka. Putri Du Yang menggelengkan kepalanya tak berdaya, mengambil cangkir teh di tangan lian, dan menyesapnya. Fatso mengambil kembali cangkir tehnya, dan berkata sambil tersenyum, Bos, kakak ipar, kamu sudah minum tehnya, sekarang hadiahnya tidak bisa kabur, kan? Dahi Qin Fei Yang tiba-tiba membentuk deretan garis hitam. Benar saja, setiap gerakan adalah tipuan. Kakak laki-laki, kakak ipar, hadiah ini pasti tidak boleh dilewatkan. Lagi pula, kakak, kamu adalah dewa perang, dan statusmu sangat mulia. Pastinya bukan hanya untuk pertunjukan, kan? Li Yan tertawa. Wajah Qin Fei Yang berkedut, dan dia berkata tanpa berkata-kata, upacara pernikahan ini sepertinya belum selesai, dan kalian sudah bekerja sama sebagai suami dan istri. Dan kamu, Li Yan, kamu tidak seperti ini sebelumnya, kamu telah disesatkan oleh Fatso. Li Yan terkikik. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, dan berkata, jangan khawatir, hadiah ini pasti tidak akan kamu lewatkan. Setelah mengatakan itu, dia melihat kirin darah, Zhao Tai Lai, dan yang lainnya, dan berkata, apakah pavilion angin bulan ada padamu? Tidak. Iblis batin diserahkan kepada nyonya. Kata Zhao Tai Lai. Qin Fei Yang memandang Lu Qiuyu. Lu Qiuyu melambaikan tangannya, dan pavilion angin bulan, tas kosmos, dan mani kemas semuanya muncul dan terbang di depan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menyimpan tas kosmos dan melepaskan rasa ilahi ke dalam manik emas dan pavilion angin bulan. Fatso berkata dengan heran, Bos, Anda tidak akan memberikannya kepada kami, bukan? Dalam mimpimu, kamu hanya bisa memilih satu. Qin Fei Yang memutar matanya ke arah Fatso dan berkata, apakah Tuan Gendut itu orang yang serakah? Tuan Gendut baru saja berpikir, ini semua adalah artefak dewa tingkat tertinggi. Kata Fatso. Karena kamu mengenaliku sebagai kakakmu, maka hadiah pernikahan ini pasti layak. Qin Fei Yang melirik kedua artefak ilahi tingkat tertinggi, dan dengan lambayan tangannya, pavilion angin dan bulan terbang di depan mereka berdua, dan berkata sambil tersenyum, ambil. Terima kasih Bos. Fatso sangat gembira dan segera mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tapi tiba-tiba, Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan pavilion angin dan bulan kembali ke tangannya. Senyuman Fatso membeku, dan dia berkata dengan marah, Bos, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba membuatku bahagia? Qin Fei Yang mengabaikannya, berjalan ke arah Lian, dan berkata sambil tersenyum, ambillah, tidak ada kontrak darah di pavilion Windmoon, kamu bisa langsung meneteskan darah untuk mengenalinya sebagai Tuanmu, dan di masa depan, jika Fatso berani untuk menindasmu, kamu dapat menggunakan Windmoon pavilion untuk menghajarnya. Oke. Terima kasih, Qin Dage. Lian mengambil pavilion angin bulan dengan gembira dan segera meneteskan darah untuk mengenalinya di depan Fatso. Setelah mengenalinya sebagai tuannya, Lian memasukkan Windmoon pavilion ke dalam tubuhnya di bawah tatapan iri Fatso, dan kemudian dia tidak lupa tersenyum pada Fatso. Fatso segera menelan ludahnya. Tampaknya masa depan tidak akan mudah. 1904. Melihat bahwa Fatso dan Lian benar-benar mendapatkan artefak dewa tingkat tertinggi, Ling Yunfei dan Lu Zheng saling memandang dengan lampu hijau di mata mereka. Sepupu kecil ini sangat murah hati. Lu Zheng bergumam. Ling Yunfei memutar matanya dan berkata melalui telepati, Sepupu kecil, kita tidak bisa membiarkan Fatso dan Lian memanfaatkan mereka begitu saja. Ayo pergi. Ya ya ya. Lu Zheng mengangguk. Keduanya segera mengambil pengantin masing-masing, memegang cangkir teh, dan berlari menuju Qin Feiyang. Melihat tingkah laku Lu Zheng dan Ling Yunfei, kakek kedua dengan marah memarahi, bagaimana kamu bisa berlarian di hari yang begitu penting. Haha. Kakek kedua, jangan terlalu kolot. Sekarang zaman sudah berbeda. Ini dunia anak muda. Kenapa kamu begitu peduli? Lu Yun berkata sambil tersenyum. Kakek kedua tertegun dan tidak bisa menahan senyum pahit. Pada saat yang sama, Qin Feiyang melihat Lu Zheng dan Ling Yunfei berlari mendekat, wajahnya berkedut lagi. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, berhenti. Keduanya tiba-tiba berhenti, dan teh dicangkir teh terciprat. Lu Zheng, apa yang kamu lakukan? Lu Hong memandang Lu Zheng dengan marah. Ling Yunfei, jangan membuatku malu. Zhao Suanger juga memelototi Ling Yunfei. Ling Yunfei berkata dengan nada menghina, bagaimana ini memalukan. Sayang sekali jika tidak memanfaatkannya. Wajah Zhao Suanger gelap. Ling Yunfei memandang Qin Feiyang dan berkata sambil tersenyum licik, Bos Qin, saya selalu memperlakukan Anda sebagai saudara saya. Anda tidak dapat memihak satu dan mendiskriminasi yang lain. Qin Feiyang memutar matanya. Lu Zheng juga memandang Qin Feiyang, menyeringai, dan hendak berbicara. Qin Feiyang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, berhenti. Apa? Kamu bahkan tidak memberiku kesempatan untuk berbicara. Senyum Lu Zheng membeku. Dia menatap Qin Feiyang dengan marah. Qin Feiyang berkata, memang benar Fatso dan Ling Yunfei memperlakukanku sebagai kakak mereka, tapi kamu. Jadi ini dia. Tidak apa. Selama kamu memberiku manfaat yang cukup, kita bisa melakukan pertukaran. Aku akan menjadi sepupu yang lebih muda, dan kamu akan menjadi sepupu yang lebih tua. Lu Zheng berkata sambil tersenyum. Fatso dan Ling Yunfei segera melirik Lu Zheng dengan pandangan menghina. Gongsun Bei, Qin Ruo Shuang, dan yang lainnya saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tertawa. Kakek kedua marah dan memelototinya. Demi beberapa hadiah ucapan selamat, dia bahkan tidak peduli dengan martabatnya. Perilaku macam apa ini? Ini hanyalah aib bagi keluarga Lu. Qin Feiyang juga terdiam. Dia berkata, sebaiknya kamu melihat wajah kakek kedua sekarang. Lu Zheng melirik kakek kedua dan tidak mengingatnya. Dia memandang Qin Feiyang dan berkata, jangan gunakan dia untuk menakutiku, tidak ada gunanya. Bajingan. Kakek kedua sangat marah. Kakek kedua, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Lu Yun melihat situasinya tidak baik. Dia buru-buru menahan kakek kedua dan menghiburnya. Qin Feiyang tersenyum tak berdaya. Dia melihat Kirin darah dan berkata, beri aku pedang pembulu darah naga dan armor Kirin. Ini. Kirin darah tercengang. Qin Feiyang tersenyum dan berkata, berikan padaku. Kirin darah menghela nafas tanpa daya. Dengan pikiran, pedang pembulu darah naga dan armor Kirin muncul. Setelah beberapa waktu perbaikan, Kirin armor telah dikembalikan ke keadaan semula. Qin Feiyang melambaikan tangannya, dan dua artefak ilahi tingkat tertinggi terbang ke arahnya. Kemudian, dia menghapus kontrak darahnya. Melihat dua artefak ilahi, mata Lu Zheng dan Ling Yunfei berbinar. Qin Feiyang memutar matanya ke arah keduanya dan berkata dengan tenang, ini sama dengan milik Fatso, kamu tidak punya bagian. Ketika keduanya mendengar ini, wajah mereka langsung layu seperti terong beku. Qin Feiyang memandang Lu Hong dan Zhao Suanger dan tersenyum. Kemarilah. Keduanya saling memandang dan berjalan di depan Qin Feiyang. Qin Feiyang memandang Zhao Suanger dan tersenyum. Sejujurnya, aku dulu merasa bersalah. Mengapa? Zhao Suanger curiga. Dulu di pegunungan Swalopan, ketika kamu disergap oleh Suoan, aku bersumpah untuk membantumu dan menjaga keluargamu. Tetapi saat itu, saya hanya memikirkan Bibi Sue dan Bibi Liu Xi. Sedangkan untuk kakekmu, saya tidak melakukan apapun. Baru setelah dia terbunuh, saya ingat bahwa saya belum pernah mengunjunginya sebelumnya. Jadi, mohon maafkan kecerobohanku. Qin Feiyang menunduk dan berkata dengan nada meminta maaf. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Lagi pula, bukankah kakek sudah dibangkitkan? Zhao Suanger tersenyum. Terima kasih. Qin Feiyang berkata dengan penuh terima kasih dan tersenyum. Kalau begitu, kamu bisa memilih salah satu. Itu tidak baik. Saya tahu bahwa Anda masih harus pergi menuju keajaiban. Menyimpan artefak ilahi ini pasti akan membantu Anda. Kata Zhao Suanger. Tidak apa-apa. Kamu harus percaya padaku. Qin Feiyang tersenyum. Dalam hal itu, Zhao Suanger melirik armor kirin dan pedang pembuluh darah naga, lalu menatap Qin Feiyang dan berkata, biarkan sister Luhong memilih dulu. Luhong tertegun dan menatap Zhao Suanger tanpa daya. Pilih saja. Kenapa kamu bersikap sopan sekali? Zhao Suanger melihat ke arah Luhong, lalu melihat ke arah armor kirin dan pedang pembuluh darah naga. Untuk sesaat, dia tidak bisa mengambil keputusan. Ling Yunfei berbisik di telinga Zhao Suang, istriku sayang, kami menginginkan pedang pembuluh darah naga. Mengapa? Zhao Suanger curiga. Ling Yunfei berkata, armor kirin hanyalah artefak pertahanan. Tidak ada yang mematikan. Pedang pembuluh darah naga jelas lebih baik. Kalau begitu aku ingin. Armor Kirin. Zhao Suanger meraih kirin armor, sama sekali mengabaikan Ling Yunfei yang tertegun. Dia langsung meneteskan darahnya untuk mengklaim kepemilikan. Ling Yunfei berkata dengan cemas, istriku sayang, apa yang kamu lakukan? Zhao Suanger berkata, saya hanya ingin menjalani kehidupan yang damai di masa depan, jadi saya tidak membutuhkan pedang pembuluh darah naga. Melihat Zhao Suang, R telah mengambil keputusan, Ling Yunfei tidak berani memaksanya. Dia menghela nafas tanpa daya. Qinfei yang tersenyum, memandang Lu Hong, dan berkata, Nak, meskipun kamu tidak memiliki keluarga, di masa depan, orang tuaku dan aku akan menjadi keluargamu. Jika Lu Zheng mengganggumu di masa depan, kamu bisa datang ke kami. Kami akan membantumu memberinya pelajaran. Mata Lu Hong bergetar, dan air mata mengalir di pipinya. Qinfei yang mengangkat tangannya dan dengan lembut menghapus air mata Lu Hong. Dia berkata sambil tersenyum, Hari ini adalah hari besarmu. Kamu tidak boleh menangis. Oke. Lu Hong mengangguk. Oke, cepat ambil pedang pembuluh darah naga. Dengan artefak suci ini, menurutku Lu Zheng tidak akan berani mengganggumu di masa depan. Qinfei yang berkata sambil tersenyum. Saya berani menggertaknya. Untung dia tidak menggangguku. Lu Zheng mengerucutkan bibirnya. Fatso dan Lingyunfei juga tampak tertekan. Ketiga wanita itu semuanya memiliki artefak dewa tingkat tertinggi. Bagaimana mereka bisa hidup di masa depan? Oke. Qinfei yang berbalik dan maju beberapa langkah. Kemudian, dia menghadap Lingyunfei dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu saya secara resmi mengumumkan bahwa Anda adalah suami dan istri. Cepat pergi ke kamar pengantin. Ya. Kami akhirnya bisa pergi ke kamar pengantin. Semuanya, selamat tinggal. Lingyunfei dan dua lainnya bersorak dan segera maju untuk memeluk pengantin mereka. Lu Hong dan dua lainnya juga menundukkan kepala dengan malu-malu. Tunggu. Tapi tiba-tiba, suara kaisar terdengar. Qinfei yang sedikit terkejut. Dia menoleh untuk melihat kaisar dan menemukan bahwa ekspresi ayahnya sangat jelek saat ini. Dia memandang kakek kedua dan yang lainnya, yang semuanya tampak marah. Apa yang sedang terjadi? Qinfei yang bingung. Nak, ini siang hari bolong. Biarkan mereka pergi ke kamar pengantin. Bukankah ini omong kosong? Selain itu, kami telah memesan rumah bulan wangi dan menyiapkan jamuan makan. Ada sekelompok besar tamu terhormat yang menunggu kami di rumah bulan wangi sekarang. Jika kamu membiarkan mereka pergi ke kamar pengantin sekarang, siapa yang akan menjamu mereka nanti? Kaisar berkata dengan marah. Setelah itu, dia melihat ke arah Lingyunfei dan yang lainnya dan berkata, Dan kamu, tidak bisakah kamu menunggu? Lingyunfei dan dua lainnya dengan cepat meletakkan pengantin wanita di pelukan mereka dan menatap kaisar dengan senyum malu. Qinfei yang juga terlihat sangat malu. Dia terbatuk dan berkata, Kalau begitu ayo kita pergi ke rumah bulan wangi. Sekelompok tentara Kirin, Kasim, dan pelayan istana segera membuka jalan di depan. Lingyunfei dan dua orang lainnya segera menarik Luhong dan dua lainnya ke rumah bulan wangi. Karena rumah bulan wangi berada di sebelah alun-alun, tidak perlu naik kereta. Setelah semua orang pergi satu per satu, Luqiuyu datang dan berkata sambil tersenyum, bagaimana rasanya menjadi saksi. Lelah. Qinfei yang tersenyum pahit. Kamu sudah bilang kamu lelah. Luqiuyu menggelengkan kepalanya dan menatap Putri Duyung yang berdiri di sampingnya. Dia menghela nafas dan berkata, Sebenarnya, yang paling ingin dilihat ibu adalah kalian berdua akan menikah. Qinfei yang dengan cepat berkata, Ibu, saya. Cukup. Aku tahu karaktermu. Tidak perlu dijelaskan. Singkatnya, selama kamu bahagia. Luqiuyu tertawa. Terima kasih atas pengertianmu, ibu. Qinfei yang membungkuh dan berkata, merasa sangat kasihan pada ibunya. Menguasai. Tiba-tiba, teriakan terkejut terdengar. Qinfei yang menoleh dan melihat seorang pria muda berlari keluar dari kerumunan. Itu adalah Wang Xiaoji. Di samping Wang Xiaoji ada seorang pemuda berkulit hitam. Orang ini belum tua dan budidayanya tidak kuat, tetapi apakah itu matanya atau sikapnya, mereka jauh lebih unggul dari rekan-rekannya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ketajaman yang menakjubkan. Lu Qiyu memandang Wang Xiaoji dan Qinfei yang dan tersenyum, kalian ngobrol, saya akan pergi ke pavilion Fragran Mun dulu. Qinfei yang berkata dengan heran, kamu juga ikut. Ibumu tidak hanya akan pergi, aku juga akan pergi. Kaisar berjalan mendekat saat ini. Qinfei yang memandang Kaisar, wajahnya penuh keterkejutan, dan berkata, ayah, Anda adalah Kaisar suatu negara. Anda telah memberikan cukup banyak wajah kepada semua orang dengan menghadiri upacara. Agak tidak pantas. Kaisar tertegun, memeluk Lu Qiyu, dan berkata sambil tersenyum, anak kami telah benar-benar dewasa, Anda tahu cara berpikir untuk kami. Ya. Lu Qiyu mengangguk. Kaisar menatap Qinfei yang dan berkata sambil tersenyum, jika itu terjadi di masa lalu, apalagi jamuan makan, meskipun itu adalah upacara, saya tidak akan berpartisipasi. Sebagai seorang Kaisar, meskipun martabat sangat diperlukan, terkadang kamu tidak perlu terlalu serius. Qinfei yang memandang Kaisar dengan bingung. Sejujurnya, melihat ayahnya sekarang, dia benar-benar tidak terbiasa. Cukup. Kalian ngobrol, kita pergi dulu. Kaisar tersenyum, menarik Lu Qiyu, dan berjalan menuju pavilion bulan wangi. Lu Qiyu memelototi Kaisar dan berkata dengan suara rendah, saya berkata, bisakah kamu melepaskannya, kamu masih sangat muda, apakah kamu tidak takut ditertawakan? Kamu adalah istriku, apa salahnya aku memelukmu? Terlebih lagi, seluruh Qin besar adalah milikku, siapa yang berani menertawakanku. Kaisar berkata dengan bangga. Lu Qiyu tersenyum tak berdaya, tapi di dalam hatinya, dia bahagia. 1905. Setelah keduanya pergi, Wang Xiaoji segera naik dan berkata sambil tersenyum, Tuan, nyonya. Menguasai. Pemuda berpakaian hitam juga membungkuk. Orang ini adalah Mu Chen. Tapi kemudian, dia mengikuti Qinfei yang, dan Qinfei yang mengubah namanya menjadi Qin Chen. Qinfei yang memandang keduanya dan berkata sambil tersenyum, Apakah kalian berdua baik-baik saja? Tidak bisa lebih baik lagi. Wang Xiaoji tersenyum dan memandangi Putri Duyung, berkata, Nyonya, Anda sangat cantik. Nenek moyang majikan saya pasti telah mengumpulkan karma baik untuk mendapatkan istri secantik Anda. Wajah Qinfei yang menjadi gelap. Putri Duyung juga tertegun, lalu berkata sambil tersenyum, Anak kecil, kamu tahu cara berbicara. Ini adalah kebenarannya. Wang Xiaoji berkata dengan wajah serius, lalu mengganti topik dan berkata sambil tersenyum, Nyonya, Apakah Anda punya hadiah ucapan selamat? Eh! Putri Duyung tercengang. Qinfei yang mau tidak mau mengetuk kepala Wang Xiaoji dan berkata dengan marah, Apakah hadiah ucapan selamat ini cukup? Wang Xiaoji mengusap keningnya, tampak bersalah. Qinfei yang berkata, Kamu benar-benar tidak mempelajari hal-hal baik dan hanya mempelajari hal-hal buruk. Di masa depan, menjauhlah dari Fatso dan yang lainnya. Wang Xiaoji menundukkan kepalanya dan berkata dengan ketidakpuasan, Ini pertama kalinya saya melihat Nyonya, wajar untuk memberikan hadiah ucapan selamat. Apakah kamu masih mencari pemukulan? Wajah Qinfei yang menjadi gelap. Tidak, tidak, tidak. Wang Xiaoji buru-buru melambaikan tangannya, wajahnya penuh sanjungan, tapi kemudian dia berpura-pura dalam dan menghela nafas, berkata, Tuan, Anda benar-benar bukan guru yang memenuhi syarat. Qinfei yang tertegun, menyilangkan tangannya di depan dada, menatap Wang Xiaoji dan berkata, Katakan padaku, mengapa aku tidak memenuhi syarat. Lihat. Ketika Qin Chen dan saya mengikuti Anda, Anda tidak mengajari kami apapun, dan langsung melemparkan kami ke pegunungan dan hutan, meninggalkan kami untuk mengurus diri sendiri. Apakah kamu melihat ada guru di dunia ini yang seperti kamu? Wang Xiaoji cemberut. Sudut mulut Qinfei yang bergerak-gerak. Melihat Qin Chen yang diam, dia memandang Wang Xiaoji dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Beginilah cara saya mengajar orang. Jika Anda tidak puas, Anda dapat pergi kapan saja. Tubuh Wang Xiaoji membeku. Apakah dia akan mengeluarkannya dari sekte? Itu tidak akan berhasil. Wang Xiaoji gemetar dan buru-buru berkata, Guru, murid ini tidak bermaksud seperti itu. Murid ini hanya ingin berkata, Bisakah Anda lebih menunjukkan kepedulian kepada kami? Apakah kamu masih anak-anak? Kamu masih ingin aku peduli padamu? Jika Anda ingin berdiri di puncak piramida benua ini, Anda harus belajar mandiri dan belajar bertahan. Karena saat menghadapi musuh, tidak ada yang akan menunjukkan belas kasihan padamu. Kata Qin Fei Yang. Tuan benar. Wang Xiaoji menganggup dengan patuh. Awalnya, dia ingin mendapatkan beberapa keuntungan, tetapi dia tidak menyangka bahwa alih-alih mendapatkan keuntungan apapun, dia akan ditegur dengan keras. Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Qin Fei Yang memandang Qin Chen dan bertanya, Bagaimana denganmu? Qin Chen berkata, Saya tidak terlalu banyak berpikir karena saya tahu Anda melakukan ini demi kebaikan kami sendiri. Tidak buruk untuk memiliki pemahaman ini. Di masa depan, pencapaianmu pasti akan lebih tinggi dari pencapaian Wang Xiaoji. Namun, kamu harus selalu ingat siapa yang memberimu semua ini. Kamu tahu maksudku, kan? Kata Qin Fei Yang. Aku tahu. Meski aku sudah mengganti namaku menjadi Qin Chen, garis keturunan keluargamu masih mengalir di tubuhku. Terlebih lagi, hanya aku yang masih hidup di keluargamu saat ini. Jadi, kamu khawatir aku akan memberontak. Kata Qin Chen. Kamu memang pintar. Qin Fei Yang memuji sambil tersenyum. Qin Chen berkata, Saya bersumpah demi Tuhan bahwa saya tidak akan pernah melakukan apapun yang merugikan dinasti Qin besar. Aku percaya kamu. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Pergi, pergi dan santai. Jangan murung sepanjang hari. Ya. Qin Chen menganggup dengan hormat. Qin Fei Yang memandang Wang Xiaoji dan berkata, Kamu juga ikut. Belajarlah darinya di masa depan. Wang Xiaoji mengerucutkan bibirnya dan dengan enggan mengikuti Qin Chen ke Fragran Mun In. Qin Chen ini memang bakat yang menjanjikan. Namun, muridmu ini tidak buruk. Tidak perlu bersikap terlalu keras padanya. Kata Putri Duyung. Jika saya tidak bersikap kasar pada mereka sekarang, itu sama saja dengan merugikan mereka. Lagi pula, aku tidak bisa selalu melindungi mereka, kan? Lagi pula, dinasti Qin besar akan menjadi dunia mereka di masa depan. Tentu saja, saya berharap mereka bisa melangkah lebih jauh. Kata Qin Fei Yang. Putri Duyung berpikir sejenak dan mengangguk sambil tersenyum. Itu benar. Saya harap mereka dapat memahami usaha keras Anda. Jika mereka benar-benar talenta yang menjanjikan, mereka akan mengerti. Qin Fei Yang tersenyum dan melepaskan kesadarannya menuju istana kekaisaran. Apa yang sedang Anda cari? Putri Duyung curiga. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, kamu pergi ke jamuan makan dulu, aku akan bertemu seseorang. Oke. Putri Duyung tidak banyak bertanya. Dia sangat bijaksana. Qin Fei Yang maju selangkah dan menghilang seketika. Gunung belakang istana kekaisaran. Di sebuah lembah yang sangat besar, makam-makam tertata rapi di lembah tersebut. Ini adalah makam kekaisaran. Setiap makam dibangun dengan cara yang sangat mengesankan. Saat ini, di depan salah satu makam, seorang pemuda berlutut di bawah batu nisan, air mata mengalir di wajahnya sambil terus menangis. Pemuda itu adalah pangeran cilik. Tidak ada keraguan bahwa orang yang ada di dalam makam itu adalah ibunya. Desir. Qin Fei Yang diam-diam turun ke belakang pangeran cilik. Melihat makam itu, matanya dipenuhi rasa jijik. Bang! Tiba-tiba, dia mengangkat kakinya dan menendang punggung pangeran cilik. Pangeran cilik segera terjatuh ke tanah dan memakan seteguk lumpur. Siapa? Dia segera bangkit dan meraung marah. Tetapi ketika dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah Qin Fei Yang, jejak ketakutan tiba-tiba muncul di matanya. Kamu bahkan tidak menyadari bahwa aku muncul di belakangmu. Apa hakmu untuk mengancam akan membunuhku? Kata Qin Fei Yang dengan wajah menghina. Pangeran cilik menjadi marah karena terhina dan meraung, itu karena kamu kuat. Jangan mencari alasan. Tidak berarti tidak. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Kali ini aku di sini bukan untuk mencarimu. Aku di sini untuk makam ini. Kata Qin Fei Yang. Makam. Pangeran cilik tercengang. Dia segera berdiri di depan batu nisan dan berkata dengan panik, apa yang ingin kamu lakukan pada makam ibuku? Qin Fei Yang berkata tanpa ekspresi, dia tidak memenuhi syarat untuk dimakamkan di makam kekaisaran. Mengapa? Pangeran cilik meraung. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu tidak tahu? Apa yang harus aku ketahui? Wajah marah pangeran cilik menunjukkan sedikit kebingungan. Qin Fei Yang memandang pangeran cilik. Tampaknya ayahnya tidak memberitahu pangeran cilik tentang wanita itu. Tapi itu masuk akal. Bagaimanapun, pangeran cilik masih muda. Hal seperti ini terlalu kejam baginya. Bahkan mungkin mempengaruhi kehidupan pangeran cilik. Adalah hal yang baik untuk menyembunyikannya darinya. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata kepada pangeran cilik, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Tidak tertarik. Kata pangeran cilik. Aku khawatir itu bukan terserah kamu. Aku bisa membiarkan ibumu terus dimakamkan di makam kekaisaran untuk sementara waktu. Tapi syaratku adalah kamu harus menerobos ke alam perang ilahi dalam waktu seribu tahun. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka tidak akan semudah bergerak. Jika saatnya tiba, aku akan menghancurkan makam ibumu sedikit demi sedikit di depanmu. Qin Fei Yang berkata dengan tenang. Aku tidak akan mengizinkanmu melakukan itu. Pangeran cilik segera meraum dan menerkam Qin Fei Yang dengan taring dan cakar yang diacungkan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan dengan suara, pangeran cilik terlempar di tempat. Dia berguling-guling di tanah dalam kondisi yang menyedihkan. Perilaku ke kanak-kanakan seperti ini tidak ada artinya. Kamu hanya bisa setuju. Kalau tidak, aku akan menghancurkan makam ibumu sekarang juga. Kata Qin Fei Yang. Pangeran cilik berlumuran lumpur dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia bangkit dan menatap Qin Fei Yang. Tentukan pilihanmu. Kata Qin Fei Yang. Pangeran cilik menoleh untuk melihat ke makam dan mengangguk. Oke, saya berjanji. Saya pasti akan memasuki alam perang ilahi dalam seribu tahun. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Qin Fei Yang meliriknya dengan acuh tak acuh. Lalu, dia berbalik dan melangkah ke udara. Aku tidak hanya akan memasuki alam perang ilahi, tapi aku juga akan membunuhmu untuk membalas penghinaan hari ini. Pangeran cilik meraung. Tahukah kamu apa itu penghinaan sekarang? Sepertinya kamu sudah berkembang pesat. Bekerja keras. Masa depan dinasti Qin besar bergantung padamu. Kamu akan menjadi kaisar yang bijaksana. Buat aku bangga padamu. Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri dan menghilang dari pandangan pangeran muda bahkan tanpa menoleh ke belakang. Di penginapan bulan wangi. Jalanan diblokir oleh tentara Kirin. Bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa masuk. Pintu masuk Fragrant Moon In dijaga oleh komandan tentara Kirin. Siapapun yang ingin memasuki Fragrant Moon In harus menunjukkan kartu undangannya. Markis Yuan Wu ada di sini. Markis Ku Wu ada di sini. Markis Min Wu ada di sini. Tuan Qin Seng ada di sini. Kepala Pagoda Pil dan Penatua Penegakan Hukum ada di sini. Serangkaian teriakan keras terdengar. Siapapun yang diundang adalah seorang Marsial Markis, seorang Menteri, atau orang yang berkuasa di Istana Ilahi. Pendeknya. Hampir semua tokoh terkenal, berpengaruh, dan berpengaruh telah datang. Bagaimanapun, perjamuan itu diselenggarakan secara pribadi oleh Kaisar sendiri. Selain itu, Kaisar sendiri juga hadir. Bagaimana mungkin mereka tidak muncul? Tentu saja. Ada alasan lain. Qin Fei Yang. Qin Fei Yang adalah pilar dinasti Qin besar. Posisinya di hati rakyat tidak kalah dengan Kaisar. Jadi, kebanyakan dari mereka ada di sini untuk lebih dekat dengan Qin Fei Yang dan mengenalnya. Kepala Pavilion Harta Karun dan Pengurus Sunda Hai ada di sini. Bersamaan dengan panggilan hormat, seorang wanita berpakaian putih yang tampak seperti gadis muda perlahan berjalan ke pintu masuk Fragran Mun In bersama seorang lelaki tua berambut putih. Komandan tentara Kirin bergegas menyambut mereka dan berkata sambil tersenyum, mengapa kalian berdua terlambat? Kami khawatir Anda tidak dapat menyambut kami. Wanita berbaju putih itu tersenyum dan menganggup ke arah Sunda Hai. Sunda Hai segera mengeluarkan dua undangan dan menyerahkannya kepada panglima tentara Kirin. Komandan tentara Kirin menerima undangan tersebut dan membukanya. Dia menyingkir dan berkata sambil tersenyum, silakan masuk. Terima kasih. Wanita berbaju putih tersenyum lembut dan memasuki Fragran Mun In. Stewart Sun, sudah lama tidak bertemu. Tapi saat ini, terdengar tawa. Setelah itu, Kinfei yang tiba di pintu masuk. Salam, Yang Mulia. Komandan tentara Kirin bergegas maju dan membungkuh. Ya, Kinfei yang menganggup dan menatap Sunda Hai. Melihat Sunda Hai menatapnya dengan bingung, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kenapa kamu menatapku seperti itu? Apakah kamu tidak mengenali saya? Sunda Hai segera membungkuh dan berkata, salam, Yang Mulia. Kinfei yang bergegas maju dan membantu Sunda Hai berdiri, berkata, penatua Sun, kamu tidak perlu terlalu sopan padaku. Tidak kusangka Yang Mulia masih mengingat lelaki tua ini. Orang tua ini malu. Sunda Hai menghela nafas. 1906. Apa yang membuatmu malu? Ayo pergi. Ayo mabuk hari ini. Kinfei yang menarik Sunda Hai dan berjalan masuk. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Yang Mulia begitu dekat dengan Sunda Hai? Melihat ini, banyak orang yang sedikit terkejut. Komandan tentara Kirin juga curiga. Dia segera menyusul Kinfei yang dan berkata, Yang Mulia, ada beberapa kata yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Hem. Kinfei yang tercengang. Dia berhenti dan menoleh untuk melihat komandan tentara Kirin. Celepuk. Komandan tentara Kirin berlutut di tanah dan menyalahkan dirinya sendiri. Saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi saat itu. Kinfei yang berkata, Apakah kamu pikir kamu bisa melupakannya dengan meminta maaf? Saya. Komandan tentara Kirin menundukkan kepalanya dan wajahnya penuh rasa bersalah. Tiba-tiba, Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengulurkan tangan untuk membantu komandan tentara Kirin berdiri dan berkata, Semuanya sudah berlalu. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Yang Mulia. Komandan tentara Kirin memandang Kinfei yang dengan bingung. Aku hanya bercanda denganmu. Aku sudah melupakannya. Lagipula, Kamu hanya mengikuti perintah. Masuk dan temui aku kalau kamu sudah selesai. Ayo kita minum. Kata Kinfei yang. Ya. Komandan tentara Kirin berteriak. Dia berdiri tegak dan wajahnya penuh rasa terima kasih. Kinfei yang menepuk pundaknya dan berbalik untuk menarik Sundahai ke rumah bordil wangi bulan. Yang Mulia, Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Wanita berbaju putih berdiri di depan dan memandang Kinfei yang sambil tersenyum. Anda. Kinfei yang memandang wanita berbaju putih itu dengan curiga. Sundahai buru-buru berkata, Dia pemimpin kita. Kinfei yang tiba-tiba menyadari. Dia memandang wanita berbaju putih dan bertanya, Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Yang Mulia benar-benar berterus terang. Tetapi meskipun kita belum pernah bertemu, Kita mengetahui keberadaan satu sama lain. Kata wanita berpakaian putih itu. Itu benar. Kinfei yang tersenyum. Gadis berjubah putih itu melirik Sundahai dengan curiga. Setelah itu, Dia menoleh ke Kinfei yang dan berkata, Kalau begitu kalian ngobrol. Aku akan pergi menemui beberapa teman lama. Faktanya, dia juga sangat bingung. Mengapa hubungan antara Kinfei yang dan Sundahai tiba-tiba menjadi begitu baik? Faktanya, itu sangat bagus sehingga agak konyol. Baiklah. Kinfei yang mengangguk. Setelah wanita berpakaian putih itu pergi, Para tamu di aula berdiri dan membungkuh. Semuanya, Nikmati makanan dan minumannya. Jangan malu-malu. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Dia lalu menyapa Sundahai dengan hangat dan berjalan ke atas. Sundahai tersenyum pahit dan berkata, Yang mulia, Pak tua kecil ini agak kewalahan dengan kebaikan Anda seperti ini. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia menghela nafas dan berkata, Sejujurnya, aku benar-benar harus berterima kasih padamu kali ini. Jika kamu tidak diam-diam memberitahuku tentang situasi Kin besar di Kerajaan Ilahi Pusat, Aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Sundahai berkata, Itu hanya masalah kecil. Salah. Jika itu hanya masalah kecil, Mengapa para markis dan menteri itu tidak memberitahuku? Aku tahu bahwa mereka tidak percaya padaku dan berpikir bahwa aku tidak bisa mengalahkan leluhur iblis. Jadi, mereka tidak ingin membuat masalah pada diri mereka sendiri. Tapi kamu berbeda. Kamu benar-benar mencintai Kin besar dan tidak ingin Kin besar jatuh ke tangan leluhur iblis. Kamu juga percaya padaku tanpa keraguan. Hanya kepercayaan ini saja yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Kata Kin Feiyang. Yang mulia terlalu serius. Sebagai warga Gritkin, sudah sewajarnya saya peduli dengan keselamatan Gritkin. Sundahai menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu sudah tua, jadi jangan rendah hati. Jika aku kalah kali ini dan leluhur iblis mengetahui bahwa kaulah yang memberitahunya, kamu pasti akan dibunuh. Jadi, kamu mempertaruhkan nyawamu untuk memberitahuku berita itu. Saya, Kin Feiyang, akan selalu mengingat kebaikan ini. Kata Kin Feiyang. Sundahai berhenti dan menatap Kin Feiyang. Melihat ekspresi Kin Feiyang yang sangat tulus, dia berkata, dengan kata-kata yang mulia, orang tua ini bisa mati tanpa penyesalan. Pak tua, kapan kamu menjadi begitu sopan? Kin Feiyang memutar matanya. Yang mulia sangat sopan. Bagaimana saya berani bersikap kurang ajar? Sundahai berkata dengan polos. Eh. Kin Feiyang tercengang. Kalau dipikir-pikir, sejak dia bertemu Sundahai di depan pintu sampai sekarang, sepertinya dia bersikap sopan. Kin Feiyang tertawa dan berkata, saya salah, saya salah. Saya akan menghukum diri saya sendiri dengan tiga cangkir nanti. Melihat ini. Sundahai tidak bisa menahan tawa, dan berkata, yang mulia, jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada orang tua ini, jangan ucapkan kata-kata sopan seperti itu. Kin Feiyang terkejut dan bertanya, lalu apa yang kamu inginkan? Bagaimana menurutmu? Sundahai bertanya, Kin Feiyang merenung sejenak, melihat sekeliling, dan bertanya dengan suara rendah, Anda tidak menginginkan posisi Master Pavilion dari Pavilion Harta Karun, bukan? Meskipun ini hanya sebuah pertanyaan, sepertinya tidak tepat bagimu untuk melakukan ini. Bagaimanapun, Master Pavilionmu masih sangat muda. Apa yang Anda pikirkan? Siapa yang menginginkan posisi Master Pavilion? Pembuluh darah Sundahai menonjol. Lalu apa yang kamu inginkan? Kin Feiyang curiga. Sundahai mendengus dingin, jangan berpura-pura bodoh. Aku tidak percaya kamu benar-benar tidak tahu apa yang aku pikirkan. Kin Feiyang tertawa terbahak-bahak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dasar orang tua terkutuk, kamu benar-benar tidak berubah sama sekali. Kamu selalu memikirkan formula pil milikku itu. Sundahai memutar matanya dan berkata, sebagai seorang pengusaha, jika saya tidak memikirkan formula pil, menurut Anda apakah saya akan memikirkan Anda? Jangan. Aku tidak tertarik pada laki-laki, apalagi lelaki tua busuk sepertimu. Kata Kin Feiyang. Sundahai bercanda, kamu tidak tahu kan? Orang tua lebih baik daripada orang muda, lebih berpengalaman. Ah. Kin Feiyang memandang Sundahai dengan heran. Sundahai menggosok tangannya, seperti musang memandangi domba, dan berkata kepada Kin Feiyang, bagaimana, apakah kamu ingin mencobanya? Enyahlah. Wajah Kin Feiyang menjadi gelap dan dia langsung menendangnya. Feiyang, kita sudah sampai. Saat ini, suara menyenangkan terdengar dari atas. Kin Feiyang mendongak dan melihat kecantikan tiada taraf berdiri di depan pagar di lantai paling atas. Itu adalah Putri Duyung. Sundahai memandangi Putri Duyung, menyodoh punggung Kin Feiyang, dan berkata sambil tersenyum sedih, Nak, kamu cukup beruntung. Apakah kamu sudah menjadi pria sejati sekarang? Pria sejati apa? Kin Feiyang curiga. Sundahai berkata dengan nada kecewa, bodoh, tentu saja ini masalah antara laki-laki dan perempuan. Kin Feiyang terdiam, Mengapa saya tidak menyadari bahwa Anda adalah orang tua yang malang sebelumnya? Sundahai tidak peduli dan menggelengkan kepalanya, sepertinya kamu belum mengambil tindakan. Kamu tidak akan melakukan tindakan pada wanita cantik seperti itu. Apakah Anda mempunyai masalah di area tersebut? Pak Tua Sun. Kin Feiyang berteriak dengan marah. Bisakah orang tua ini menganggap kamu marah karena terhina? Sepertinya kamu memang punya masalah di bidang itu, tapi jangan takut, lelaki tua ini punya resep rahasia yang khusus menangani segala jenis masalah pria. Demi persahabatan kita, lelaki tua ini tidak akan mengambil uangmu. Lelaki tua ini akan meminta seseorang mengirimkannya kepadamu suatu hari nanti, dan aku jamin kamu akan bisa mendapatkan kembali kejantananmu. Sundahai tersenyum licik. Kin Feiyang memutar matanya ke arahnya, lalu membawa Sundahai ke lantai paling atas. Di sebelahnya ada kamar pribadi. Dan itu adalah ruangan terbesar dan termewah di Fragran Moon Brotel. Saat ini, pintu kamar terbuka. Kin Feiyang menoleh dan melihat Tantai Li dan Kaisar Hong duduk di ujung meja, diikuti oleh Kaisar Chen, Kin Yuan, Lu Yun, Kakek Kedua, Kakek Ketiga, dan Kakek Kempat. Lalu ada pasangan Kaisar, Kaisar Putri Duyung. Lalu ada Kin Ruo Shuang. Ini semua adalah kerabat dekat Kin Feiyang. Tantai Li berkata, Nak, kami menunggumu. Cepat masuk. Oke. Kin Feiyang mengangguk, menarik Putri Duyung, memandang Sundahai, dan berkata, Ayo masuk. Ini, ini, ini. Melihat meja orang-orang di dalam, Sundahai mau tidak mau menjadi pucat. Apa yang salah? Kin Feiyang curiga. Sundahai tergagap, semua orang di sini adalah keluargamu, dan aku satu-satunya orang luar. Ini tidak pantas. Apa yang tidak pantas tentang hal itu? Kin Feiyang langsung mengangkat tangannya dan mendorong Sundahai masuk. Kaisar dan yang lainnya memandang Sundahai, dan juga memandang Kin Feiyang dengan curiga. Meskipun hari ini adalah pesta pernikahan Ling Yunfei, sekarang setara dengan pesta keluarga. Tentu saja, jamuan keluarga haruslah jamuan keluarga. Tapi mengapa Kin Feiyang membiarkan Sundahai masuk? Yang mulia, tuanku, saya. Sundahai berdiri di dalam pintu dengan kepala menunduk, tidak berani menatap mereka. Kin Feiyang masuk bersama Putri Duyung, lalu menutup pintu. Lu Kiuyu bertanya, Feiyang, apa yang terjadi? Kin Feiyang menarik Putri Duyung untuk duduk di sebelah Kin Ruo Shuang, dan kemudian menjelaskan situasinya secara singkat. Jadi begitu. Baru saat itulah semua orang menyadarinya. Lu Kiuyu tersenyum, memang benar, kami harus berterima kasih dengan benar. Penatua Sun, jangan terlalu pendiam, cepat duduk. Ya yang mulia. Sundahai mengangguk, berjalan ke meja dengan takut-takut, dan duduk di sebelah Kin Feiyang. Oke. Setelah bertahun-tahun, ini pertama kalinya keluarga kami berkumpul. Hari ini, tidak ada urusan nasional, tidak ada kekhawatiran, tidak ada masalah sepele, kami hanya akan membicarakan keluarga kami. Kaisar Hong tersenyum. Ya. Terakhir kali kita berkumpul adalah saat Feiyang lahir. Dalam sekejap, Feiyang tidak hanya tumbuh dewasa, tapi juga menemukan seorang istri. Kami, orang-orang tua, harus mengakui bahwa kami sudah tua. Kaisar Chen menghela nafas. Kami sudah tua, tapi di meja anggur, kami tidak boleh kalah dari generasi muda. Lu Yun berkata sambil bangun untuk menuangkan anggur. Ya, beritahu anak ini bahwa kami orang tua tidak mudah ditindas. Kaisar Hong mengangguk. Desir. Sekelompok lelaki tua segera menatap Kin Feiyang. Kelopak mata Kin Feiyang bergerak-gerak, dan dia memandang semua orang dengan waspada dan berkata, apa yang kamu lakukan? Biar ku beritahu padamu, aku sama sekali tidak pandai minum. Dengan banyaknya orang tua di sini, meskipun kamu tidak tahu cara minum, kamu harus minum. Bukan hanya kamu, tetapi istrimu juga harus minum. Kin Yuan terkekeh. Kin Feiyang berkata tanpa daya, Paman Yuan, mengapa kamu bermain-main? Kin Yuan berkata, Bocah bodoh, ini bukan main-main. Ini adalah urusan semua orang untukmu. Lagi pula, lebih mudah bagimu dan istrimu untuk melakukan sesuatu saat kamu mabuk, dan kita memiliki kesempatan untuk menggendong cucu. Lakukan sesuatu. Pegang cucu. Wajah Kin Feiyang berkedut. Ternyata kelompok orang tua inilah yang merencanakan hal ini. Tapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, mereka tidak sopan. Puff. Kin Ruo Shuang di samping langsung tertawa. Wajah Sunda Hai pun memerah. Ketika Putri Duyung mendengar itu, dia segera menundukkan kepalanya. Wajahnya sangat pucat hingga hampir meneteskan air. 1907. Pada hari ini, Kin Feiyang sangat menderita. Meskipun Kaisar Hongdan yang lainnya sudah tua, toleransi alkohol mereka cukup buruk. Setelah suatu sore, Kin Feiyang sudah mabuk berat. Putri Duyung juga banyak minum. Namun, meski semua orang mengatakannya, mereka tidak memaksanya. Sebagai orang luar, Sunda Hai tentu saja lebih sengsara. Selain itu, karena orang-orang yang duduk di sini semuanya adalah tokoh tertinggi Kin besar, mereka tidak menolak siapapun. Menjelang malam, mereka sudah diangkut kembali. Kin Feiyang juga ingin lari, tapi itu tidak mudah. Setelah ketiga pengantin pria, Fatsou, Lu Zheng, dan Ling Yunfei, menyapa para tamu, mereka terhuyung-huyung dan menemukan Kin Feiyang berbau alkohol. Tak berdaya, Kin Feiyang hanya bisa diam-diam menggunakan kekuatan sucinya untuk memurnikan alkohol di tubuhnya dan terus bertarung dengan semua orang. Larut malam. Para tamu perlahan bubar. Kaisar dan yang lainnya juga kembali ke istana. Hanya sekelompok anak muda yang tersisa. Namun, komandan tentara Kirin masih ada di sini. Kaisar secara khusus memintanya untuk tinggal di sini dan menjaga semua orang. Kin Feiyang berbaring di atas meja, wajahnya mabuk. Dia berkata dengan lemah, Fatsou Sialan, sepupu kecil, bocah Ling, apakah kamu tidak pergi ke kamar pengantin? Anda terus menyeret saya untuk minum. Apa gunanya kamar pengantin? Lagipula, kita tidak bisa melupakan teman-teman kita di hadapan cinta. Malam ini, kami akan minum bersamamu sepuasnya. Mereka bertiga juga mabuk-mabukan. Putri Duyung, Lu Hong, Lian, dan Zhao Suwanger duduk di samping, memandangi orang-orang mereka dengan wajah tak berdaya. Gongsun Bey berkata sambil tersenyum, selama bertahun-tahun, mereka telah bekerja keras dan berjuang. Tidak mudah untuk memiliki waktu luang, jadi biarkan mereka menuruti keinginan mereka. Lian bertanya, Kakak Gongsun, apa rencanamu di masa depan? Aku. Gongsun Bey mengambil cangkir anggur, berpikir sejenak, dan berkata, Yesu berbicara denganku beberapa hari yang lalu dan memintaku untuk mengambil alih posisi kepala menara. Ini hal yang bagus. Fatso mengangkat kepalanya, melingkarkan lengannya di bahu Gongsun Bey, dan berkata, Selamat, Saudara Gongsun, karena telah menjadi kepala menara utama kelima. Mulai sekarang, Anda harus menjaga kami dengan baik. Saya belum memutuskan. Gongsun Bey menggelengkan kepalanya. Tidak ada keputusan. Kakak Gongsun, bukankah keinginanmu adalah memimpin benua terlupakan menuju kejayaan. Kata Lian. Kamu benar, tapi dunia dalam damai sekarang. Nyonya Tante Li telah kembali, dan Yesu serta Dewa Perang lainnya telah kembali. Ini bukan giliranku. Gongsun Bey menggelengkan kepalanya. Apakah menurutmu mereka akan peduli dengan hal-hal biasa seperti itu? Orang-orang yang telah mencapai alam Dewa Perang, kecuali dunia berada dalam kekacauan dan akhir dunia, mereka tidak akan ikut campur sama sekali. Kata Fatso. Yang lain mengangguk setuju. Gongsun Bey tercengang. Dia tersenyum dan berkata, hari ini adalah hari untuk minum. Besok adalah hari untuk khawatir. Ayo, kita mabuk malam ini. Hari berikutnya. Dini hari. Istana Kekaisaran, Istana Langit Cerah. Kinfei yang perlahan membuka matanya, mengusap dahinya yang bengkak dan nyeri, lalu menoleh untuk melihat. Senyuman bahagia segera muncul di wajahnya. Di samping tempat tidur. Putri Duyung sedang berbaring di tepi tempat tidur, matanya sedikit terpejam, dan senyuman tipis terlihat di wajahnya yang jernih. Jelas sekali. Putri Duyung telah menunggunya sepanjang malam. Kinfei yang mengangkat lengannya dan dengan lembut merapikan rambut di dahi Putri Duyung. Kemudian, dia perlahan bangkit dari tempat tidur, mengambil Putri Duyung, dan dengan lembut membaringkannya di tempat tidur. Meski gerakannya sangat lembut, namun tetap membangunkan Putri Duyung. Dia membuka matanya, menatap Kinfei yang, dan berkata sambil tersenyum, kamu sudah bangun. N. Kinfei yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, kamu telah menjagaku sepanjang malam, istirahatlah sebentar lagi. Aku tidak lelah. Putri Duyung menggelengkan kepalanya, duduk, dan bergerak dari samping, berkata, ayo, ngobrol denganku sebentar. Baiklah. Kinfei yang menganggup dan duduk di tempat tidur. Putri Duyung segera meringkuk ke dalam pelukannya. Kinfei yang memegang rambut Putri Duyung di satu tangan dan tangan Putri Duyung di tangan lainnya. Dia tersenyum dan berkata, apa yang ingin kamu bicarakan? Putri Duyung berkata, kapan kamu akan memasuki keajaiban? Masukkan keajaiban. Kinfei yang bergumam, merenung sejenak, dan menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu. Putri Duyung bertanya, apakah kamu enggan berpisah dengan kehidupanmu saat ini? Itu benar. Saya bahkan tidak berani memimpikannya kehidupan seperti ini sebelumnya. Sekarang setelah saya akhirnya memilikinya, saya benar-benar tidak ingin pergi. Kinfei yang menghela nafas. Putri Duyung berkata, tetapi kamu tidak bisa melepaskan iblis batin dan kematian sepupu besar. Berangkat. Bagaimana mungkin? Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Putri Duyung berkata, bagaimana kalau ini? Lupakan hal-hal ini sekarang dan hiduplah baik bersama bibi dan yang lainnya untuk sementara waktu. Saya khawatir semakin lama saya tinggal, saya akan semakin enggan. Kinfei yang merenung sejenak dan berkata, mari kita buat keputusan. Mengapa kita tidak pergi sekarang? Sekarang. Putri Duyung mengangkat kepalanya dan menatap Kinfei yang dengan bingung, bukankah ini terlalu cepat? Meski kamu sudah terjaga selama setengah bulan, kita sudah berada di lautan keputus asaan selama setengah bulan ini dan belum bisa menemani bibi dan paman dengan baik. Kinfei yang tertegun dan mengangguk, kamu benar. Putri Duyung melanjutkan, lagi pula, Fatso dan Lu Hong baru saja menikah. Jika kamu pergi bersama mereka, bukankah Lu Zheng dan Li Yan akan membunuhmu? Gendut, Lu Hong. Kinfei yang membeku dan tersenyum, saya tidak berencana membawanya bersamaku. Kamu tidak ingin membawanya bersamamu. Putri Duyung terkejut. Seperti yang Anda katakan, mereka sudah menikah. Bagaimana saya bisa membiarkan mereka mengambil risiko bersama saya? Bukan hanya Fatso dan Lu Hong. Aku tidak akan membawa yang lain atau binatang buas itu bersamaku. Kata Kinfei yang. Putri Duyung berkata, Serigala bermata putih, Zhao Tai Lai, Yuhuang, Blut Kirin, dan Pohon Willow. Kamu tidak akan membawanya. Tentu saja mereka berbeda. Saya sedang berbicara tentang Wang Zicheng dan ular naga hitam. Sedangkan untuk Serigala bermata putih dan Zhao Tai Lai, saya akan menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu. Jika mereka mau, mereka bisa terus mengikutiku. Jika mereka ingin tinggal di sini dan menjalani sisa hidup mereka dengan damai, saya akan memberkati mereka. Kinfei yang tertawa. Saya setuju. Bagaimanapun, setiap orang berhak memilih. Putri Duyung tersenyum dan berkata dengan curiga, tapi sekali lagi, mengapa Serigala bermata putih belum keluar? Benteng Ling Yunfei tidak memiliki susunan waktu. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan memeluk Putri Duyung. Dia tersenyum dan berkata, mari kita tidak membicarakan ini dulu. Mari kita bicarakan tentang kita berdua. Putri Duyung tersipu dan berkata, ini masih pagi sekali. Apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimana menurutmu? Kinfei yang tersenyum sedih, dan kedua tangannya sangat nakal. Tapi tiba-tiba, Kinfei yang sepertinya menemukan sesuatu. Dia melirik ke jendela dan ekspresinya tiba-tiba membeku. Di ambang jendela, ada binatang kecil seukuran telapak tangan. Binatang kecil itu seluruhnya berwarna emas. Ia tergeletak di ambang jendela, menatap Kinfei yang dan Putri Duyung. Mata emasnya penuh ejekan. Menyadari kelainan Kinfei yang, Putri Duyung tertegun dan menoleh. Saat dia melihat binatang kecil, ekspresinya tiba-tiba membeku. Binatang kecil itu melambaikan cakarnya dan berkata sambil tersenyum licik, kalian lanjutkan. Saya hanya akan menonton dan tidak bersuara. Mulut Kinfei yang bergerak-gerak dan berkata dengan curiga, Kamu adalah serigala bermata putih. Apa? Kamu begitu cepat melupakan kakakmu. Sudah kuduga, kamu melupakan temanmu saat melihat seorang gadis. Serigala bermata putih menggelengkan kepala kecilnya dan menghela nafas. Itu benar. Binatang kecil ini adalah serigala bermata putih. Tapi dibandingkan sebelumnya, sudah terlalu banyak berubah. Bulunya berwarna emas, dan matanya tampak seperti terbuat dari emas. Ada juga dua sayap emas kecil di punggungnya. Dan di tengah alisnya, ada pola berwarna merah darah yang tampak seperti dua sayap burung finiks. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Kinfei yang turun dari tempat tidur, berjalan ke ambang jendela, dan dengan penasaran mengukur serigala bermata putih. Putri Duyung juga memasang wajah terkejut. Serigala bermata putih dengan bangga berkata, Apakah kamu masih perlu bertanya? Tentu saja itu adalah transformasi setelah terobosan. Transformasi Kinfei yang tertegun dan buru-buru bertanya, Transformasi seperti apa? Ini sebuah rahasia. Serigala bermata putih menyeringai. Kinfei yang segera memutar matanya. Kamu hanya perlu tahu bahwa dengan kekuatanku saat ini, aku dapat dengan mudah membunuh Dewa Perang Baru. Kata serigala bermata putih. Apa? Insta bunuh Dewa Perang Baru. Kinfei yang dan Putri Duyung saling memandang. Sebagai Dewa Perang Sejati, mereka tahu seberapa besar jarak antara Dewa Palsu dan Dewa Perang. Terus terang, tidak peduli berapa banyak Dewa Palsu yang ada, mereka semua hanyalah semut di hadapan Dewa Perang. Tapi orang ini benar-benar berani mengatakan bahwa dia bisa dengan mudah membunuh Dewa Perang Baru. Perubahan luar biasa apa yang dialaminya setelah menembus ke tingkat Dewa Palsu? Serigala bermata putih memandang keduanya dan berkata, jangan terus bertanya padaku, apakah kamu ingin melanjutkan atau tidak. Wajah Putri Duyung tiba-tiba memerah. Dia memandang Kinfei yang dan berkata, saya akan mengambil air, mandilah. Kemudian dia berlari keluar seolah-olah dia sedang berlari menyelamatkan nyawanya. Serigala bermata putih melirik Putri Duyung, lalu menatap Kinfei yang dan tertawa, Kinzi kecil, bukannya aku ingin mengkritikmu, tapi kamu terlalu jauh dari Lingyunfei dan yang lainnya. Apa maksudmu? Kinfei yang curiga. Setelah saya keluar dari pengasingan, saya membangunkan Lingyunfei, mengobrol sebentar, dan berpura-pura pergi. Pada akhirnya, aku melihat anak itu dan Zhao Suanger di tempat tidur pagi-pagi sekali sedang bercinta. Adegan intens itu terlalu mengasihkan. Lalu, aku pergi ke kamar Fatsou dan Lu Zheng masing-masing. Mereka, Lian, dan Lu Hong juga bekerja keras untuk menghasilkan bayi. Kukira kamu sama dengan mereka. Siapa sangka setelah berlama-lama-berlama-lama, aku tetap tidak bergerak. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya dan menatap Kinfei yang dengan tatapan jijik. Mendengar kata-kata itu, pembuluh darah didahi Kinfei yang mulai membengkak dengan hebat. Mengintip begitu dia keluar dari pengasingan. Dan mengintip satu persatu, bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu. Jika Lingyunfei dan yang lainnya mengetahui hal ini, mungkin akan meninggalkan bayangan di hati mereka selama sisa hidup mereka. Kinfei yang memelototinya dan berkata, hentikan omong kosong itu. Karena kamu sudah di sini, kamu pasti sudah mendengar percakapan kami. Ya. Serigala bermata putih menganggup dan bertanya, ada apa? Kinfei yang berkata, apakah kamu ingin tinggal di sini, atau kamu ingin pergi ke keajaiban bersamaku? Bukankah sudah jelas? Tentu saja saya ingin pergi melihat keajaiban. Aku ingin menghancurkan binatang kecil itu dengan tanganku sendiri dan membalaskan dendam para iblis batin. Serigala bermata putih mendengus dingin. 1908 Putri Duyung baru saja masuk dengan membawa baskom berisi air. Mendengar perkataan Serigala bermata putih, dia berkata, binatang kecil dan naga es sangat kuat, sebaiknya jangan menyinggung perasaan mereka untuk saat ini. Jangan khawatir, saudara ini masih memiliki sedikit kesadaran diri. Setelah Serigala bermata putih selesai berbicara, dia memandang Putri Duyung dan tertawa, kapan kamu akan punya bayi, biarkan saudara ini mengawasi dari samping. Enyah. Wajah Kinfei yang menjadi gelap, dan dengan sebuah tamparan, Serigala bermata putih itu tiba-tiba terbang seperti meteorit. Putri Duyung menggelengkan kepalanya dan tertawa, begitu anak Serigala ini keluar, ibu kota pasti akan hidup kembali. Tak perlu dikatakan lagi. Sebelum dia mengintip ke arah kita, dia sudah mengintip Ling Yunfei dan yang lainnya. Kinfei yang berkata tanpa daya. Mengintip. Putri Duyung tertegun dan bertanya, lalu apakah dia melihat sesuatu? Ia melihat segala sesuatu yang seharusnya dilihatnya, dan ia juga melihat segala sesuatu yang tidak boleh dilihatnya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Putri Duyung sangat terkejut dan tidak bisa menahan tawa. Sambil memelintir handuknya, dia berkata, Serigala Bajingan ini benar-benar tahu cara main-main. Terbiasalah. Kinfei yang mengambil handuk dan mencucinya dengan bersih. Seluruh dirinya menjadi segar dan berkata sambil tersenyum, seperti yang kamu katakan, lupakan hal-hal itu untuk saat ini dan temani ibu dan yang lainnya. N. Putri Duyung mengangguk. Raja Serigala Bajingan, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba, raungan marah terdengar. Kinfei yang tertegun dan memandang Putri Duyung, sepertinya ini suara ayah. Sepertinya apa maksudmu, itu suara paman. Pemarahnya begitu besar, sepertinya Serigala Bajingan ini pasti telah melakukan sesuatu yang baik lagi. Kata Putri Duyung. Ini sungguh mengkhawatirkan. Kinfei yang mengusap keningnya dan berkata, saya akan pergi melihatnya. Putri Duyung mengangguk. Suara mendesing. Kinfei yang berkedip dan muncul di atas istana langit cerah. Melihat ke arah suara itu, dia melihat Serigala bermata putih melintas di depannya dan menghilang ke arah distrik pertama. Mengikuti dengan cermat. Kaisar juga menyusul. Dia bahkan tidak mengenakan jubah naganya, hanya mantel. Ekspresinya penuh amarah. Kinfei yang bergegas dan bertanya, Ayah, ada apa? Kaisar sangat marah hingga wajahnya menjadi hitam. Dia berkata, bisakah kamu menjaganya untukku? Itu melanggar hukum. Apa fungsinya? Kinfei yang curiga. Itu, 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 itu benar-benar datang untuk mengintip aku dan ibumu. Tidakkah menurutmu itu berlebihan? Kaisar berkata dengan marah. Ah! Kinfei yang tercengang. Dia memandang disidari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak heran dia keluar dengan mantel. Ternyata dia belum bangun. Tunggu sebentar. Bahkan jika dia tidak bangun dari tempat tidur dan mengintip ke arahnya, tidak perlu terlalu marah, bukan? Mungkinkah? Kinfei yang memandang Kaisar dan matanya langsung menjadi aneh. Apa yang kamu lihat? Kaisar mengerutkan kening. Kinfei yang tertawa nakal dan berkata, Ayah, apakah kamu bersama ibu? Bahkan jika itu adalah Kaisar, ketika dia mendengar ini dan melihat ekspresi ambigu Kinfei yang wajahnya tidak bisa tidak memerah. Haha! Kinfei yang tertawa terbahak-bahak dan mengacungkannya. Dia berkata, Ayah memang tua tapi penuh semangat. Ayo, bekerja keras dan berusahalah untuk memberiku adik laki-laki atau perempuan lagi. Apakah kamu juga ingin dipukuli? Kaisar menjadi marah karena terhina. Kinfei yang melihat situasinya tidak baik dan melarikan diri kembali ke Bright Heaven Palace. Dasar anak nakal. Kaisar menggelengkan kepalanya dan menatap dengan marah ke arah menghilangnya serigala bermata putih, lalu berbalik dan menghilang dari istana. Apa yang salah? Putri Duyung berdiri di luar istana dan memandang Kinfei yang dan bertanya. Anak serigala sialan ini, dia benar-benar berani mengintip ayah dan ibu. Sepertinya dia harus diberi pelajaran yang baik. Kinfei yang mengusap keningnya dan berkata. Putri Duyung tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sikap tidak tahu malu serigala bajingan ini memang pantas diterima. Tunggu. Apakah kita berada di istana Bright Heaven? Kinfei yang mengamati istana dan mengerutkan kening. Putri Duyung tidak bisa berkata-kata. Kamu baru menyadarinya sekarang. Kinfei yang bertanya dengan curiga, bukankah ini istana Pangeran Cilik sekarang? Tadi malam, Pangeran Cilik dibawa ke gunung belakang oleh Kaisar Hong dan Kintua, mengatakan bahwa mereka akan mengajarinya langkah demi langkah. Kata Putri Duyung. Kinfei yang menganggup menyadari dan berkata sambil tersenyum, itu bagus juga. Dengan bimbingan hati-hati dari kakek Buyut dan Kintua, belum lagi yang lainnya, setidaknya di jalur kultifasi, dia tidak akan mengambil jalan memutar. Apa yang kamu lakukan di makam kekaisaran kemarin, Kaisar Hong dan yang lainnya juga belajar dari Pangeran Cilik. Di pagi hari, Kaisar Hong datang mencarimu. Dia ingin berbicara denganmu, tetapi melihatmu mabuk dan tidak sadarkan diri, dia tidak membangunkanmu. Kata Putri Duyung. Kalau begitu, kamu juga mengetahuinya. Kinfei yang bertanya. N. Bahkan Kaisar Hong memberitahuku, bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk melakukan ini? Kata Putri Duyung. Terlalu banyak. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mungkin itu terlalu berlebihan, tapi aku melakukannya demi kebaikannya sendiri. Demi kebaikannya sendiri. Putri Duyung tidak mengerti. Saya melakukan ini untuk merangsang semangat juangnya. Pikirkanlah, apa yang paling dia pedulikan saat ini? Bukankah itu makam ibunya? Agar makam ibunya terus dikuburkan di makam kekaisaran, dia pasti akan bekerja keras. Kinfei yang tertawa. Jadi begitu. Putri Duyung mengangguk. Kinfei yang berkata, ayo pergi, ayo pergi ke rumah kakek buyut dan lakukan satu hal lagi. Apa itu? Putri Duyung curiga. Kamu akan tahu nanti. Kinfei yang tersenyum, memeluk Putri Duyung, dan melangkah ke udara selangkah demi selangkah. Titik. Gunung belakang istana kekaisaran. Setelah melewati pegunungan, setelah sekitar 10 napas waktu, Kinfei yang dan Putri Duyung akhirnya memasuki bagian terdalam dari gunung belakang. Ini adalah tempat yang penuh kehidupan. Vegetasinya subur dan bunga-bunga liar bermekaran. Sungai yang jernih mengalir dari timur, barat, utara, dan selatan seperti naga raksasa. Terlebih lagi, ada banyak binatang buas di sini. Hampir semua binatang buas telah mencapai kerajaan perang. Namun, mereka berperilaku sangat baik dan dibudidayakan secara diam-diam, membuat tempat ini tampak sangat damai. Putri Duyung melihat sekeliling dengan heran, dan berkata, saya tidak pernah menyangka akan ada tempat seperti itu yang tersembunyi di gunung belakang istana kekaisaran. Ya, saat pertama kali datang ke sini, saya juga sangat terkejut. Kinfei yang tertawa dan melihat ke suatu tempat di depannya. Ada sebuah gunung raksasa yang tingginya lebih dari 3.000 meter. Kabut putih masih melekat di sekitarnya, dan binatang-binatang yang membawa keberuntungan berterbangan. Air terjun yang megah mengalir turun dari puncak gunung, berkumpul di kaki gunung membentuk sebuah danau yang panjangnya sekitar beberapa ratus meter, menghubungkan dengan sungai-sungai di sekitarnya. Di permukaan danau, riak cahaya beriak, dan daun teratai berdiri tegak. Sekelompok ikan berwarna-warni berenang dengan gembira di air. Di samping danau, ada halaman kecil yang tidak mencolok. Halamannya sudah sangat tua. Deretan pagar kayu setinggi lebih dari 1 meter mengelilingi halaman dengan tertib. Di halamannya, selain gedung setinggi dua lantai, juga terdapat hamparan bunga, kebun sayur, pendopo, sungai kecil. Tempat ini dipenuhi dengan kesederhanaan dan rasa ketenangan. Putri Duyung bertanya, disinilah Kaisar Hong tinggal. Ya. Kin Feiyang mengangguk. Gadis kecil, kamu selalu memanggilku Kaisar Hong. Sebuah tawa lama terdengar. Putri Duyung menoleh dan melihat di sisi danau, ada meja batu. Dua lelaki tua sedang duduk berhadapan. Ada teko dan dua cangkir teh di atas meja, dan aroma teh menyerang lubang hidung mereka. Kedua lelaki tua itu perlahan menyesap teh mereka sambil menilai Kin Feiyang dan Ye King Tang. Wajah mereka penuh senyuman. Yang berbicara adalah Kaisar Hong. Kin Feiyang membawa Putri Duyung dan berkata sambil tersenyum, Kakek Buyut, Penatua Kin. Penatua Kin mengangguk, memandang Putri Duyung, dan berkata sambil tersenyum, Gadis kecil, Tuan Kaisar Hong benar. Terlalu jauh untuk terus memanggilnya Kaisar Hong. Putri Duyung bertanya, lalu aku harus memanggilnya apa? Penatua Kin berkata, bodoh, tentu saja kamu harus memanggilnya Kakek Buyut seperti Feiyang. Putri Duyung tersipu dan membungkuh, Salam, Kakek Buyut. Kaisar Hong tersenyum dan berkata, Duduk dan bicara. Kin Feiyang menarik Putri Duyung dan duduk di tanah. Kemudian, dia melihat sekeliling dan bertanya, Dimana pangeran cilik. Kenapa aku tidak melihatnya? Kaisar Hong menunjuk ke gunung di sebelah kiri dan berkata sambil tersenyum, Pagi-pagi sekali, lelaki tua ini melemparkannya ke gunung di sana dan membiarkan dia bertarung dengan binatang buas. Bertarung dengan binatang buas? Kin Feiyang terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakek Buyut, dia masih sangat muda. Kamu menyiksanya seperti ini. Kamu benar-benar kejam. Kejam. Kaisar Hong memutar matanya ke arah Kin Feiyang dan berkata, Siapa yang bisa menandingimu dalam hal kekejaman? Ah. Kin Feiyang terkejut dan berkata, Untuk makam kekaisaran. Kamu masih tahu. Meskipun wanita itu tidak tahu bagaimana harus bersikap, dia tetaplah ibu kandung pangeran cilik. Pantaskah kamu melakukan ini? Kata Kaisar Hong. Kin Feiyang berkata tanpa daya, dapat dimengerti jika orang lain tidak memahaminya. Tetapi mengapa Anda tidak memahami usaha keras saya? Upaya yang melelahkan. Pak Tua Kin dan Kaisar Hong saling memandang dan memandang Kin Feiyang dengan curiga. Kin Feiyang berkata, Pikirkanlah, jika tidak ada tekanan, akankah pangeran cilik berkultifasi dengan putus asa? Mendengar ini, Kaisar Hong dan Pak Tua Kin mengerti. Kaisar Hong tersenyum dan berkata, Baiklah, orang tua ini telah berbuat salah padamu. Dia sangat beruntung memilikimu sebagai saudaranya. Aku tidak melakukan ini untuknya. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Saya mengerti. Lagipula, saat ini, Kaisar hanya memiliki kalian berdua, cepat atau lambat kalian akan pergi, jadi Kaisar berikutnya tentu saja adalah pangeran cilik. Jika pangeran cilik tidak kompeten, maka itu hanya akan merugikan Kin besar dan rakyatnya. Kata Kaisar Hong. Feiyang, meskipun kamu melakukan ini demi pangeran cilik, bukankah terlalu berlebihan baginya untuk menerobos ke alam dewa perang dalam seribu tahun? Pak Tua Kin mengerutkan kening. Pangeran cilik masih muda, sehingga bakat budidayanya belum terungkap. Tapi jelas dia tidak bisa dibandingkan dengan Kin Feiyang. Bagaimanapun, garis keturunan Kin Feiyang telah kembali ke keadaan leluhurnya. Selain itu, kastil kuno juga memiliki susunan waktu. Dan pangeran cilik tidak memiliki semua itu. Kin Feiyang berkata, saya sudah memikirkan hal ini sejak lama, jadi saya berencana untuk membuat tanah warisan di sini. Tanah warisan. Kaisar Hong dan Pak Tua Kin terkejut. Keluarga lu memiliki warisan, dan menara utama juga memiliki warisan. Bahkan mantan keluarga Suge memiliki warisan. Hanya klan Chin kita yang tidak memilikinya. Jadi, aku akan mewariskan teknik dewa naga dan teknik dewa lainnya. Kata Kin Feiyang. Apakah Anda bersedia? Kaisar Hong bertanya. Sebagai anggota klan Chin, merupakan hal yang sangat menyenangkan bisa mewariskan sesuatu untuk keturunan klan Chin di masa depan. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum. 1909. Putri Duyung mengingatkannya, Feiyang, apakah kamu lupa? Klan Chin juga memiliki warisan di tanah suci klan Putri Duyung. Tentu saja aku tidak lupa. Tapi itu tidak nyaman di lautan keputusasaan. Selain itu, itu adalah tempat warisan klan Putri Duyung, itu bukan milik klan Kin. Itu memiliki arti yang berbeda. Kata Kin Feiyang. Kalau begitu lakukan apapun yang kamu mau. Putri Duyung berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan pria di depannya, dia akan mendukungnya tanpa syarat. Feiyang. Pak Tuakin meraih tangan Kin Feiyang dan menghela nafas, saya benar-benar tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Anda saat ini. Tidak, ini rasa hormat. Pak Tuakin, kamu salah. Inilah yang harus saya lakukan dan itu adalah tugas saya. Kin Feiyang berkata tanpa daya. Oke oke oke. Aku bersikap terlalu sopan. Pak Tuakin tertawa. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia melihat sekeliling dan akhirnya melihat ke tengah danau. Kemudian, dia bangkit dan menuangkan kekuatan sucinya ke gunung di kejauhan. Diiringi suara gemuruh, lima batu raksasa melayang ke udara dan terbang di atas danau. Kemudian, Kin Feiyang melompat dan mendarat di depan lima batu raksasa. Kekuatan sucinya berubah menjadi bilah tajam dan langsung menenggelamkan lima batu raksasa itu. Dentang, dentang, dentang. Kemudian, percikan terbang dan debu beterbangan. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, lima patung batu muncul satu per satu di kehampaan. Mereka adalah leluhur Qin Di, Kaisar Hong, Kaisar Chen, Kaisar Di dan Kin Feiyang. Masing-masing patung batu itu tingginya sekitar 3 meter dan tampak sangat hidup. Kin Feiyang melirik mereka satu per satu dan sangat puas. Kemudian, kekuatan sucinya berubah menjadi untayan dan menyatu menjadi patung batu. Kelima patung batu itu segera mulai berubah. Namun bukan tampilannya yang berubah, melainkan esensinya. Kelima batu tersebut hanyalah batu biasa dan sangat rapuh, sehingga perlu dimurnikan dengan kekuatan suci. Dan sekarang, dia memiliki kekuatan Dewa Perang tahap awal. Setelah memurnikan dengan kekuatan ilahi, tidak ada yang bisa menghancurkan lima patung batu kecuali mereka adalah Dewa Perang tahap awal. Beberapa ratus napas berlalu. Pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam patung batu itu telah sepenuhnya disempurnakan. Pada saat ini, benda itu sekeras logam Dewa, dan permukaannya diliputi oleh cahaya dan pesona berharga yang kabur. Jika mereka tidak mengetahuinya sebelumnya, tidak akan ada yang mengira bahwa ini hanyalah lima batu biasa. Setelah menyempurnakan patung batu itu, Kinfei yang melambaikan tangannya lagi. Tanah di dasar danau melonjak dan berkumpul membentuk platform di tengah danau yang setinggi permukaan air. Kemudian, di bawah pengaruh kekuatan suci, platform yang dibentuk oleh tanah menjadi sangat keras. Mengikuti dengan cermat. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan lima patung batu itu mendarat di peron di tengah danau satu demi satu dengan beberapa ledakan keras. Bagian bawah patung batu dan platformnya sepenuhnya menyatu di bawah penyempurnaan kekuatan ilahi Kinfei yang. Kinfei yang, karena ini adalah warisanmu, maka patung batumu saja sudah cukup. Mengapa kamu perlu membuatkan patung batu untuk kami juga? Kaisar Hong bingung. Kinfei yang tersenyum dan berkata, kalian semua adalah tetua. Jika tidak ada patung kalian, apakah saya, seorang junior, berani secara terbuka menempatkan patung saya di sini? Dasar bocah nakal. Kaisar Hong menggelengkan kepalanya dan memarahi sambil tersenyum. Kinfei yang menutup matanya, ekspresinya sangat tenang. Melihat ini. Kaisar Hong, Penatua Kin, dan Putri Duyung juga terdiam. Sesaat kemudian, Kinfei yang tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya ilahi memancar dari antara alisnya, seperti air terjun, menyatu ke dahi patung. Masing-masing cahaya ilahi mewakili jenis seni dewa. Gerhana bulan. Seni pedang Guiyuan. Seni pengembalian asal. Seni naga yang melonjak. Dan seni naga ilahi yang paling kuat. Adapun seni phoenix api, Kinfei yang tidak mewariskannya. Bagaimanapun, ini adalah seni dewa yang diwarisi dari keluarga Lu. Adapun 3000 inkarnasi, dia belum sepenuhnya memahaminya, jadi dia tidak bisa mewariskannya. Segel perbudakan dan teknik boneka juga tidak cocok untuk diwariskan. Karena kedua seni dewa ini terlalu mendominasi, jika jatuh ke tangan Junior dengan niat buruk, pasti akan menimbulkan badai darah. Kemudian langkah selanjutnya adalah battle karakter art. Namun, dia juga sedikit ragu. Seni karakter pertempuran sangat menantang, apakah bagus untuk diwariskan. Setelah merenung beberapa saat, dia akhirnya memutuskan untuk mewariskan seni karakter pertempuran. Toh yang diuntungkan bukanlah orang luar, melainkan keturunan klancin. Dia menutup matanya lagi. Namun, lambat laun, alisnya berkerut. Apa yang salah? Kaisar Hong dan dua orang lainnya memandangnya dengan bingung. Kinfei Yang membuka matanya dan berkata tanpa daya, awalnya saya ingin meninggalkan seni karakter pertempuran, tetapi seni karakter pertempuran ini sepertinya tidak dapat diturunkan. Tidak bisa diturunkan. Mereka bertiga saling memandang. Putri Duyung bertanya, mungkinkah kamu belum memahaminya secara menyeluruh? Tidak mungkin, karena aku mengandalkan seni karakter pertempuran untuk menjadi dewa. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang terjadi? Ketiganya curiga. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum masam, hanya ada satu penjelasan, seni karakter pertempuran ini unik. Kaisar Hong berkata sambil tersenyum, jika itu masalahnya, jangan dipaksakan. Meninggalkan begitu banyak seni dewa sudah cukup. Kinfei Yang mengangguk, dan tetesan darah naga ungu emas terus mengalir dari dadanya. Saat darah naga ungu emas terus muncul, wajah Kinfei Yang perlahan menjadi pucat. Putri Duyung bertanya dengan heran, apa yang kamu lakukan sekarang? Kinfei Yang tidak menjawab. Sekitar seratus napas kemudian, ada sebanyak 50 tetes darah naga ungu emas di kehampaan di depan mereka. Setiap tetes darah naga ungu emas bagaikan permata, memancarkan aura naga dewa yang perkasa. Kinfei Yang memandang Kaisar Hong dan berkata, Kakek buyut, sari darah naga ungu emas ini diserahkan kepada keturunan klancin. Garis keturunan mereka terbangun. Maksud Anda? Kaisar Hong terkejut. Itu benar. Seperti saya, kebangkitan garis keturunan hanyalah langkah pertama. Langkah kedua adalah menyatu dengan darah naga ungu emas. Hanya dengan begitu kekuatan darah naga ungu emas dan kinaga ungu emas akan pulih sepenuhnya. Kata Kinfei Yang. Kaisar Hong mengerutkan kening, meskipun tidak buruk, itu membutuhkan darah naga ungu emas asli. Apakah darahmu berguna? Meskipun aku bukan naga ungu emas asli, 50 tetes darah ini semuanya dimurnikan dari kekuatan garis keturunanku. Itu bisa dibandingkan dengan darah naga ungu emas. Lagi pula, setetes darah naga dewa yang ditinggalkan leluhur di segel Gio Kekaisaran sebenarnya bukanlah darah naga ungu emas. Menurut analisis saya saat itu, itu seharusnya adalah setetes esensi darah yang dimurnikan dari kekuatan garis keturunan leluhur. Kata Kinfei Yang. Jadi begitu. Kaisar Hong tiba-tiba sadar. Dia mengeluarkan liontin batu Gio Kekasaran dan dengan hati-hati menyimpan 50 tetes esensi darah. Kinfei Yang memandang Kin tua dan berkata, saya harus merepotkan Anda untuk menyiapkan kuas, tinta, kertas, dan batu tinta untuk saya. Baiklah. Pak Tua Kin menganggup dan buru-buru memindahkan cangkir tehnya. Kemudian, dia mengeluarkan batu tinta, tinta, kuas, dan selembar kertas putih bersih dari tas Kiankun. Kinfei Yang berkata, satu saja tidak cukup, ambil lebih banyak. Pak Tua Kin terkejut, dia hanya mengambil tumpukan besar dan meletakkannya di atas meja batu. Kinfei Yang duduk di depan meja batu, memandangi kertas itu, berkonsentrasi. Putri Duyung segera berjongkok di samping dan membantu menggiling tinta. Melihat ini, Pak Tua Kin diam-diam tertawa, gadis yang penurut dan bijaksana. Itu benar. Dengan dia merawat Fei Yang, bahkan jika Fei Yang pergi ke reruntuhan ilahi di masa depan, lelaki tua ini akan merasa nyaman. Kaisar Hong mengirimkan transmisi suara. Kemudian, keduanya dengan rasa ingin tahu menundukkan kepala dan menatap Kinfei Yang. Apa yang anak ini perlukan begitu banyak kertas untuk ditulis? Kinfei Yang menenangkan dirinya sejenak, lalu meraih kuas dan mulai menulis. Hal pertama yang muncul di kertas adalah tulisan pil potensial. Pil potensial. Mungkinkah dia meninggalkan formula pil itu? Kaisar Hong dan Pak Tua Kin saling memandang, mata mereka penuh keterkejutan. Sua-sua. Tidak lama kemudian, selembar kertas pertama terisi. Setiap kata di dalamnya seperti kait besi dan guratan perak, kuat dan bertenaga. Kinfei Yang mengambil kertas itu dan melihatnya dengan serius. Kemudian dia mengesampingkannya dan mulai menulis di halaman berikutnya. Pil potensial. Sekitar setengah jam berlalu. Kinfei Yang menghela nafas panjang dan akhirnya meletakkan kuas di tangannya. Senyuman juga muncul di wajah lamanya. Kakek buyut, ini adalah pil potensial, pil potensial, pil keberuntungan kecil, pil keberuntungan besar, pil naga kuning sembilan ku, pil darah naga sembilan putaran, pil alam semesta lima elemen. Bahan obat yang dibutuhkan untuk setiap pil, serta langkah dan suhu proses pemurniannya, semuanya sudah saya catat dengan jelas. Cari waktu untuk mengaturnya. Saat itu, kamu bisa menyimpannya sendiri, atau memberikannya kepada ayah. Singkatnya, mereka tidak bisa jatuh ke tangan orang lain. Kinfei Yang berdiri dan memandang Kaisar Hong, mengingatkannya. Orang tua ini mengerti. Kaisar Hong mengangguk. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Mulai sekarang, sejauh mana klan Chin kita akan berkembang, semuanya bergantung pada upaya generasi mendatang. Kinfei Yang tersenyum. Jangan khawatir, mereka pasti tidak akan mengecewakanmu. Kata Kaisar Hong. Saya harap begitu. Kalau begitu cucu tidak akan mengganggu kedua tetua itu. Setelah mengatakan itu, Kinfei Yang menarik putri duyung dan melangkah ke udara. Anak ini benar-benar kekayaan Kin besarku. Melihat Kinfei Yang menghilang selangkah demi selangkah, Kaisar Hong menghela nafas. Ya, dia ditakdirkan menjadi orang yang menulis ulang nasib Kin besar kita. Pak tua Kin juga memuji. Kembali ke Kinfei Yang. Setelah meninggalkan pandangan Kaisar Hong dan pak tua Kin, tubuhnya bergoyang, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Apa yang terjadi denganmu? Ekspresi putri duyung berubah saat dia buru-buru mendukung Kinfei Yang dan bertanya dengan prihatin. Hanya saja aku menyaring terlalu banyak esensi darah dan merusak vitalitasku. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan berkata, Omong-omong, aku ingin memarahimu. Memurnikan lima puluh tetes esensi darah sekaligus, bukankah kamu mempermainkan hidupmu? Putri duyung memelototi Kinfei Yang dan berkata, Kinfei Yang tertawa dan berkata, Lalu mengapa kamu tidak memarahiku sekarang? Putri duyung berkata, Baru saja, itu karena kakek buyut dan pak tua Kin ada di sini. Aku harus memberimu wajah. Baiklah, baiklah, aku tidak akan melakukannya lagi. Meskipun ini bukan untuk diriku sendiri, ini untukmu, untuk anak-anak kita di masa depan. Jaga dirimu baik-baik. Kinfei Yang dengan penuh kasih membelai dahi putri duyung dan berkata sambil tersenyum. Senang sekali kamu mengetahuinya. Putri duyung memutar matanya ke arah Kinfei Yang, lalu mendukung Kinfei Yang dan berjalan menuju istana kekaisaran selangkah demi selangkah, wajahnya penuh sakit hati. 1910. Hari-hari berikutnya hanya bisa digambarkan sebagai hari santai. Dia pergi berbelanja dengan ibunya atau mengobrol, minum teh, dan bermain catur dengan para tetua seperti Kaisar Chen. Bagi Kinfei Yang, ini seperti mimpi. Awalnya, dia tidak terbiasa. Karena sebelumnya, dia tidak pernah menyangka akan mengalami hari seperti itu. Dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu, sudah setengah tahun sejak pertempuran di Laut Reinkarnasi, masalah leluhur iblis dan mutian yang hampir terlupakan. Dan apakah itu Kin besar atau benua yang terlupakan? Mereka telah memasuki masa damai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi Kinfei Yang tidak pernah dilupakan. Di mata semua orang, dia tetaplah penyelamat dunia. Itu juga pada hari ini. Tiba-tiba, kabar baik datang dari keluarga Lu. Lu Hong sedang hamil. Setelah mendengar berita ini, Kaisar dan istrinya segera membawa banyak obat kuat dan memanggil Kinfei Yang dan Putri Duyung untuk pergi ke keluarga Lu. Dan setelah berita itu menyebar, orang-orang seperti Serigala Bermata Putih, Luo Qingzu, dan Feng Ling'er, yang dekat dengan keluarga Lu, juga bergegas ke keluarga Lu. Hari ini, keluarga Lu, sebuah desa kecil yang tenang, sangat ramai. Orang yang paling bahagia adalah Lu Yun, kakek kedua, kakek ketiga, dan kakek keempat. Karena sejak Lu Hong dan Lu Zheng menikah, mereka sudah menantikannya. Di dalam ruangan, Lu Hong sedang berbaring di tempat tidur, dan Lu Zheng duduk di sampingnya dengan senyum bahagia di wajahnya. Serigala Bermata Putih duduk di tepi tempat tidur seperti orang normal, cakarnya menempel di pergelangan tangan Lu Hong. Setelah sekian lama, dia menganggup dan berkata, Menurut denyut nadinya, si kecil ini pasti akan memiliki struktur tulang yang bagus dan bakat luar biasa di masa depan. Lu Hong tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Dia berkata, Saudara Wolf, kenapa saya tidak tahu bahwa kamu bisa membaca ramalan? Apakah kamu bercanda? Siapa aku? Di dunia ini, adakah yang tidak bisa kulakukan? Serigala Bermata Putih tersenyum bangga. Aku menyebutmu gemuk, dan kamu terengah-engah. Lu Ki Uyu memutar matanya dan mendorong Serigala Bermata Putih itu menjauh. Duduk di samping tempat tidur, dia meraih tangan Lu Hong dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak lagi sendirian di masa depan. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Setelah itu, Lu Ki Uyu kemudian memandang Lu Zeng dan memarahi, dan kamu, bocah nakal, jangan membuat Lu Hong marah saat ini. Bibi, dia punya dua jimat sekarang. Yang satu adalah janin dalam kandungan, dan yang lainnya adalah artefak dewa tingkat tertinggi, pedang pembuluh darah naga. Katakan padaku, beraninya aku membuatnya marah. Lu Zeng merasa bersalah. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan tawa. Lu Zeng melirik Kinfei Yang dan berkata, sepupu kecil, ini keponakan pertamamu. Apakah kamu tidak akan mengucapkan terima kasih? Wajah Kinfei Yang berkedut, dan dia berkata, aku sudah memberimu pedang pembuluh darah naga, apalagi yang kamu inginkan. Pernahkah Anda mendengar pepatah, orang seraka itu seperti ular yang mencoba menelan gajah? Kamu sangat picik. Saat dia lahir di masa depan, aku akan memberitahunya bahwa pamanmu adalah orang yang pelit. Lu Zeng mendengus dingin. Terserah kamu. Kinfei Yang mengangkat bahunya, berbalik dan berjalan keluar ruangan. Melihat langit cerah, wajahnya penuh senyuman. Selama bertahun-tahun, Lu Hong mengikutinya dan berbagi kekhawatirannya. Bisa dibilang dia telah berkontribusi banyak. Jadi, dia sangat senang melihat Lu Hong memiliki rumah yang bagus. Kaisar berjalan ke sisi Kinfei Yang tanpa mengucapkan sepatah katapun, dan menghela nafas. Fei Yang, ayah juga ingin menggendong seorang cucu. Eh, Kinfei Yang tercengang. Dia menoleh dan menatap Kaisar tanpa daya. Dia tersenyum dan berkata, lebih praktis memiliki beberapa putra dan putri lagi bersama ibu. Anak nakal. Kaisar memelototinya dan bertanya, kapan kamu akan berangkat? Kinfei Yang merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, saya sudah beristirahat selama lebih dari setengah tahun. Saatnya untuk melanjutkan. Ayo lakukan hari ini. Hari ini. Mata Kaisar bergetar dan dia berkata, apakah kamu perlu terburu-buru? Setidaknya beri kami waktu untuk mengirimmu pergi. Saya tidak ingin membuat semua orang khawatir. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Dalam enam bulan terakhir, dia bertanya pada macan tutul emas, kirin darah, zao tai lai, cuili, tanghai, pohon wilau, dan yuhuang. Tidak ada yang ragu-ragu. Kemanapun dia pergi, mereka akan selalu mengikutinya. Kaisar menatap Kinfei Yang dalam-dalam dan menghela nafas. Baik, tapi ada satu hal yang harus kamu ingat. Ini akan selalu menjadi rumahmu. Tubuh Kinfei Yang sedikit gemetar. Dia menunduk dan berkata, terima kasih, ayah. Bocah bodoh, orang yang seharusnya paling berterima kasih padamu adalah aku. Terima kasih telah memilih untuk memaafkanku. Kaisar tersenyum. Kinfei Yang tersenyum dan menoleh untuk melihat Kaisar. Namun, dia menemukan semua orang berdiri di belakangnya. Bahkan Luhong telah bangun dan berdiri bersama Luzeng. Dia memandang Kinfei Yang dengan ekspresi sedih. Kalian. Kinfei Yang terkejut. Dia dengan hati-hati bertanya, kamu tidak mungkin mendengarnya, kan? Omong kosong. Kami tidak tuli. Luzeng menatap Kinfei Yang dengan marah. Kinfei Yang tersenyum canggung. Kami cukup senang karena Honger hamil, tapi kamu tiba-tiba membuat keributan seperti itu. Apakah kamu tidak mencoba merusak suasana hati kami? Kata Luzeng. Maafkan aku, aku minta maaf. Kinfei Yang segera meminta maaf. Luhong mengerutkan kening dan berkata, Luzeng, tidak bisakah kamu bersikap kasar? Ekspresi Luzeng membeku dan dia berkata dengan sedih, Honger, kenapa kamu masih membantunya? Bukankah seharusnya suami dan istri bersatu? Luhong memutar matanya ke arahnya dan berjalan di depan Kinfei Yang. Dia bertanya, tidak bisakah kamu menunggu lebih lama lagi? Menunggu apa? Kinfei Yang curiga. Luhong berkata, saat aku melahirkan bayinya, kami akan pergi bersamamu. Honger benar, ada kekuatan dalam jumlah. Luzeng mengangguk. Tidak. Sebelum Kinfei Yang dapat berbicara, keempat kakek dari keluarga Lu buru-buru berteriak. Luhong dan Luzeng memandang keempat kakek itu dengan kaget. Nak, Zenger, jika kamu pergi ke tempat keajaiban juga, siapa yang akan merawat anak itu? Itu benar. Orang tua penting bagi anak. Anak tanpa orang tua ibarat anak yatim piatu. Kelihatannya sangat menyedihkan. Pendeknya. Kamu harus tinggal di gridkin. Dan kamu harus bekerja keras dan mempunyai beberapa anak lagi. Sikap keempat kakek itu sangat tegas. Luzeng memandang keempat kakek itu dan mengerutkan kening. Bagaimana dengan balas dendam kakak? Lu Yun berkata, serahkan masalah ini pada Fei Yang. Kamu tidak perlu khawatir. Luzeng tercengang. Dia memandang Lu Yun dan berkata dengan marah, orang yang meninggal adalah saudara kandungku. Kamu menyuruhku untuk tidak khawatir. Apakah itu mungkin? Lu Yun mendengus dan berkata, Wah, jangan bilang aku meremehkanmu. Bahkan jika kamu pergi, kamu tidak akan banyak membantu. Sebaliknya, kamu akan menjadi beban bagi sepupu kecilmu. Orang tua, apakah ini yang harus dikatakan seorang kakek? Ketika Lu Zeng mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Lu Yun adalah kakek kandung Lu Zeng. Lu Yun berkata, Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Anda. Mata Lu Zeng melebar karena marah. Bagaimana dengan saya? Lu Yun juga sangat marah. Melihat lelaki tua dan pemuda itu, Kin Fe Yang sejenak bingung. Lu Qiyu memelototi Kin Fe Yang dan berkata, Nak, ini semua salahmu. Salahku. Kin Fe Yang tercengang. Apa hubungannya ini dengan dia? Semua orang dalam suasana hati yang baik, tetapi kamu tiba-tiba berkata bahwa kamu ingin pergi, dan kamu pergi dengan tergesa-gesa. Jika itu bukan salahmu, salah siapa? Lu Qiyu tidak mau. Faktanya, tidak peduli seberapa banyak dia berkata, dia tidak tega membiarkan Kin Fe Yang pergi. Ya ya ya. Itu semua salahku. Kin Fe Yang tersenyum pahit. Tentu saja, dia tahu bahwa ibunya tidak menyalahkannya. Bagaimana mungkin dia ingin pergi? Namun ada beberapa hal yang harus dia hadapi. Lu Hong menatap semua orang dan menghela nafas diam-diam. Dia meraih telinga Lu Zeng dan berkata dengan marah, Kamu punya nyali, bukan. Kamu bahkan berani membalas ucapan kakekmu. Wajah Lu Zeng berubah, dan dia buru-buru berkata, Hong Er, Hong Er, lepaskan. Jangan marah, hati-hati jangan sampai menyakiti bayinya. Meminta maaf, kata Lu Hong. Oke, oke, aku minta maaf. Lu Zeng mengangguk berulang kali, menatap Lu Yun, dan berkata, orang tua, aku salah, tapi aku tidak melakukannya dengan sukarela. Hong Er memaksaku. Kamu masih membicarakannya. Lu Hong sangat marah. Tidak, 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 aku tidak akan membicarakannya. Lu Zeng buru-buru melambaikan tangannya. Lu Kiuyu tersenyum dan berkata, sepertinya saat ini, hanya Lu Hong, gadis ini yang bisa membuat bocah nakal ini patuh. Segala sesuatu mempunyai penakluknya. Qin Fei yang tertawa diam-diam. Lu Hong melepaskan telinga Lu Zeng dan menghela nafas. Kakek benar, kita tidak bisa berbuat apa-apa jika kita pergi. Hong Er. Lu Zeng tercengang dan tiba-tiba menjadi cemas. Jangan main-main. Lu Ji Ajin adalah saudaramu dan sepupu Qin Fei yang. Kalian semua bersaudara, tidak perlu membalas dendam secara pribadi. Kata Lu Hong. Saya. Lu Zeng memandang semua orang dengan putus asa. Dengarkan saja Little Hong Er dan Tinggedewa di rumah untuk merawat anak itu. Adapun pertikaian darah sepupu besar, kami akan menyelesaikannya dengan Ice Dragon. Kata Serigala Bermata Putih. Kamu tidak memiliki kesetiaan. Lu Zeng menatap tajam ke arah Serigala Bermata Putih. Jangan berterima kasih. Kami semua melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Lagipula, kamu sudah punya keluarga. Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang akan dilakukan Little Hong Er? Bagaimana dengan anak dalam perut Little Hong Er? Setelah mengatakan itu, Serigala Bermata Putih menyeringai dan berkata, Jika memang begitu, bagaimana jika Hong Er kecil tidak tahan kesepian dan menikah lagi dengan orang lain? Maka anakmu harus memanggil orang lain sebagai ayah, kan? Saudara Wolf, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Lu Hong berkata dengan marah. Serigala Bermata Putih terkekeh dan berkata, Saudaraku, aku hanya mengatakan bagaimana jika. Tidak ada bagaimana jika. Lu Hong berkata datar. Kemudian, dia memandang Kinfei Yang dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu aku tidak akan menemanimu selama sisa perjalanan. Jaga dirimu baik-baik. Kamu juga. Kinfei Yang tersenyum. Serigala Bermata Putih berkata tanpa daya, Kamu membuatnya terdengar seperti kamu akan pergi sekarang. Pergi dan siapkan anggur yang enak. Mari kita berkumpul dengan baik. Ya ya ya. Apapun yang terjadi, kita harus mengirim mereka pergi. Hei kecil, pergi dan ambil semua anggur enak yang kita punya di ruang bawah tanah. Kakek kedua tertawa dan memandang seorang pria besar di sebelahnya. Pria ini adalah murid kakek kedua, Paman Hei. Oke. Paman Hei menyeringai, berbalik, dan berlari cepat ke sebuah bangunan kecil tidak jauh dari situ. Melihat semua orang yang sibuk, Kinfei Yang tampak tidak berdaya. Luo Qingzu dan Feng Ling'er saling berpandangan. Kemudian, mereka melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, Kinfei Yang, ayo kita bicara sendiri.